Hai, apa kabar semuanya? Yang semangat untuk ikut kelas pemuritan, boleh tekan tombol like-nya bagi Anda yang ada di Facebook ataupun yang bergabung di Zoom. Selamat malam bagi Anda yang menyaksikan di Amerika dan selamat pagi bagi Anda yang menyaksikan di Indonesia. Selamat bergabung di kelas pemuritan Bethany Miracle Center yang hari ini akan membahas tentang Inspiring Marriage atau Pernikahan Yang Menginspirasi bersama dengan Senior Pastor JPCC, Pastor Jeffrey Rahmat. Selamat pagi, Pastor Jeffrey. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam di sana. Tuhan berkati. Dan juga kita akan didampingi oleh Senior Pastor tercinta kita, Pastor Lukas Kusuma. Selamat malam, Pastor Lukas. Selamat malam semuanya. Nah, ada pembelajaran di mana 9 dari 10 pasangan di Amerika menikah karena cinta. Tapi, apakah pernikahan cukup hanya dengan cinta saja? Karena cinta itu relatif dan dapat berubah setiap saat. Jadi bagi Anda yang menyaksikan pada malam hari ini, mari kita temukan jawaban unsur-unsur apa saja yang kita perlu untuk diaplikasikan di dalam pernikahan kita supaya kita bisa menjadi pasangan-pasangan yang menginspirasi. Jadi, stay tune sampai akhir kelas pemuritan ini di mana akan ada sesi tanya-jawab. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan ke nomor telepon 267-210-1794 ataupun di Facebook Live dengan mengetikan komen atau dengan mengetikan pertanyaan Anda di feature chat bagi Anda yang bergabung di Zoom bersama kami. Bagi Anda yang masih single, jomblowan, dan jomblowati Anda sangat beruntung. Tahu kenapa? Karena ini adalah kesempatan Anda belajar dan Anda bisa memilih pasangan yang terbaik untuk Anda ke depannya nanti. Dan bagi Anda pasangan yang sudah menikah yang berada di dalam badai pernikahan tentunya tetap di dalam pernikahan Anda terus bertahan karena pernikahan tidak ada exchange ataupun return. It's one-way ticket until Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dan juga bagi Anda yang menikah dan memiliki pernikahan yang harmonis dan bahagia terus belajar supaya kita bisa menjadi pasangan-pasangan yang menginspirasi pasangan-pasangan di luar sana. Sebelum kita mulai kelas pemuritan kita saya mau mengajak Anda semua untuk bagi Anda yang tinggal di daerah Philadelphia dan sekitarnya Anda bisa bergabung di ibadah on-site bersama pada jam 8 atau 10 pagi tentunya dengan register di www.bethanymerekelcenter.org atau bagi Anda yang masih menyaksikan secara online Anda bisa mengikuti ibadah kami di YouTube channel Bethany Merekel Center atau Facebook Live di Bethany Church. Mari kita sama-sama memulai kelas pemuritan kita dengan doa. Saya minta Bapak Erwin untuk berdoa. Silakan Bapak Erwin. Mari kita satukan hati. Berdoa. Bapak kami di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, segala kemurahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. untuk hari demi hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersamamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk BMC Sumpah Pemuritan ini. Kami serahkan Tuhan acaranya dari awal hingga akhir. Kami serahkan Tuhan, firman maupun sharing yang dibagikan oleh Pastor Jeffrey boleh menjadi berkat, boleh menjadi remah bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Pastor Jeffrey, memberkati Pastor Lukas, memberkati Ika maupun hamba, Tuhan. Maupun peserta, baik ada di Facebook Live maupun di BMC Sumpah ini, Tuhan. Semuanya Tuhan, kami percaya anugerah-Mu yang terbaik, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Indonesia, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, belas kasih-Mu atas Indonesia, Tuhan. Kami percaya yang kau punya rencana yang terindah. Kau punya rencana yang terbaik untuk Indonesia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami sambut, kami buka, Tuhan. Untuk BMC Sumpah Murat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk menaikkan pujian ini. Terima kasih, Tuhan. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau adalah Immanuel. Bapakku. Kau buktikan. 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 Bapakku. Bapakku. Kau buktikan. Kau buktikan. Kau buktikan. Kau buktikan. Bapakku. Kau buktikan. Kau buktikan. Kau buktikan. Kau buktikan. Dalam kesesakan. Dalam kesesakan. Dalam kesesakan. Kau buktikan. Kau buktikan. Kau buktikan. Aku bertahan dalam kesesatan Kau mimpikan kesetiaanku Tuhan Engkau adalah Immanuel Engkau adalah Immanuel Haleluya, saya percaya semua kita perlu penyertaan Tuhan Dan Tuhan Yesus berjanji Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri Sudah sekalian 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang masa yang sukar Nah Alkitab sudah menubuatkan bahwa hidup ini akan semakin sukar Itu artinya tantangan dan tingkat kesulitan yang terjadi akan semakin sukar Berarti tantangan dan tingkat kesulitan untuk menjadi suami pada hari-hari ini akan semakin sukar Tantangan dan kesulitan untuk menjadi seorang istri yang baik akan semakin sukar Tantangan untuk menjadi orang tua yang baik Menjadi pengusaha yang baik Menjadi hamba Tuhan, jemaat, maupun menjadi anak Dan juga menjadi pekerja semakin sukar Nah ibarat kita sekolah ketika tingkat sekolah kita semakin tinggi Maka jelas pelajaran yang diberikan tidak semakin mudah Ujian yang diberikan juga tidak semakin mudah Tetapi justru kenaikan kelas akan membuat pelajaran dan tingkat ujiannya akan semakin sulit Nah sama juga seperti waktu kita main game Level pertama jelas masih mudah Tetapi ketika level yang lebih lanjut Maka akan lebih sulit Nah pilihannya ketika hidup ini semakin banyak tantangan dan kesulitan Apalagi membina rumah tangga Orang berkata lebih mudah untuk membuat tangga rumah Daripada membina rumah tangga Nah sudah sekalian pilihannya Apakah kita mau menghindar melarikan diri dari tantangan dan kesulitan yang ada Apakah kita sibuk menyalakan orang lain Menyalakan keadaan, kecewa, dan marah Ataukah justru kita belajar untuk lebih baik lagi Sehingga kita bisa menaklukkan setiap tantangan dan kesulitan-kesulitan yang ada Nah saya berharap bahwa setiap kita tidak memilih pilihan yang pertama Untuk kita sibuk menghindar dan melarikan diri dari masalah dan kesulitan Kita tidak memilih seperti yang kedua Untuk kita sibuk marah, menyalakan, kecewa Tetapi biar semua kita memilih untuk belajar lebih baik lagi Suraku untuk kita bisa menaklukkan tantangan dan kesulitan yang ada Percayalah bahwa setiap tantangan dan setiap kesulitan yang kita hadapi Pasti ada jalan keluarnya Pasti ada jalan pertolongannya Pasti ada sebuah breakthrough yang kita bisa alami bersama dengan Tuhan Dan tentunya kita semua tahu ada ayat yang Yesus sendiri Yang akhirnya memberikan kekuatan buat kita Bahwa dia selalu siap menolong kita Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Ada kalau saudara hari ini menjadi suami yang sudah lelah Istri yang sudah lelah, orang tua yang sudah capek Atau mungkin ada saudara yang sedang berkata Aku sudah putus asa Mari, masih ada Tuhan yang siap menolong kita Bahkan 1 Korintus 10 ayat 13 Pada kalimat terakhir Dikatakan pada waktu kamu dicobai Iya Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar Haleluya Jadi semakin sulit tantangan Semakin sulit persoalan Percayalah Selalu ada jalan keluar dari Tuhan Dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya Dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Sehari-Hari Ayat ini dikatakan pada waktu saudara Ditimpah oleh cobaan Ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat Haleluya Supaya saudara dapat bertahan Jangan lari dari kenyataan Sebagai orang percaya kita justru harus menghadapi kenyataan Realita hidup bersama dengan Tuhan Dan jalan keluar itu akan membuat kita melihat sebuah mujijat serta terobosan Nah saya percaya bahwa jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita Untuk kita bisa cakap menanggung setiap masalah dan tantangan yang semakin berat Salah satunya adalah ketika kita mau belajar firman Tuhan Belajar kebenaran firman dengan rendah hati Dengan sikap haus dan taat Dan saya percaya malam hari ini dalam BMC Sumpemuritan Tidak kebetulan Tuhan berikan pada kita seorang narasumber Yang sungguh diurapi Tuhan Dan diberi Tuhan karunia pengajaran Dan kehidupan yang menjadi contoh dan teladan yang luar biasa Dan sesudah kita sambut dengan hormat hari ini Inilah Pastor Jeffrey Ramad Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Baik yang di Zoom maupun yang ada di Facebook Live Tuhan memberkati Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Pastor Jeffrey Selamat pagi Pastor Lukas Senang sekali ini Pastor Jeff bisa ketemu kembali Saya juga senang sekali diterima dan diundang untuk bicara Di Sumpemuritan BMC di malam hari ini Puji Tuhan Silakan Pastor Jeff untuk memberkati kita Dengan sebuah tema yang menarik Inspiring Marriage Bagaimana keluarga pernikahan kita Bisa menginspirasi banyak orang Tuhan memberkati Pastor Jeff Oke Selamat malam semuanya Buat yang ada di Philadelphia dan sekitarnya Selamat pagi buat yang ikut dari Indonesia Ini ada teman saya Pastor Yoyo Juga baru bergabung dari GBI Rock Mataram Selamat pagi Dan untuk Sam Denny yang dari Sulawesi Utara Selamat pagi Sekali lagi terima kasih untuk undangan Sumpemuritan ini Pastor Lukas dan semua tim pengembalaan yang ada di BMC Sudah satu setengah tahun kita ada di musim pandemi ini Dan sudah hampir dua tahun ya mungkin ya Saya enggak bertemu dengan Pastor Anda nih Kelihatannya semakin langsing Semakin sehat Semakin muda Jadi ya Good, 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 good Saya senang kalau pendetanya demikian Berarti yang dikembalakan juga harusnya semakin terinspirasi Semakin sehat dan semakin fit ya kondisinya Saya senang diminta bicara mengenai pernikahan Saya mulai sekarang, saya set my time dulu ya Supaya enggak kelewatan nanti Karena pernikahan itu adalah idenya Tuhan Saya bukan seorang pakar ya Dalam pernikahan Saya cuma menjalani pernikahan Dan so far, so very good Jadi dari point of view itulah Saya mau berbagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua Tentu pernikahan kami tidak sempurna Bahkan mungkin juga sama Seperti beberapa pasangan yang lain Selama pandemi Kita tentu lebih intens dalam bertemu ya Kita Apalagi saya Sebelum pandemi itu Selama puluhan tahun ya Mungkin dua, tiga dekade Itu selalu banyak traveling ya Jadi tidak banyak waktu Tidak mempunyai waktu sebanyak Pada saat pandemi bersama dengan istri Sekarang ini hampir satu setengah tahun Tidak terpisahkan Kita satu atap terus Dan tentu itu akan membawa tensi Intensitas tersendiri Dan Saya mau bicara juga nanti dalam soal itu Yang pertama Seperti yang saya katakan tadi Pernikahan adalah idenya Tuhan sendiri Alkitab kita dibuka dan ditutup Dengan cerita pernikahan Kalau saudara tidak sadar ya Alkitab kita itu dibuka dan ditutup Dengan cerita pernikahan Mujijat yang Yesus lakukan pertama kali juga Ada di Wending ya Di pernikahan Air menjadi anggur Jadi Otomatis menurut saya Kalau kita Tidak menjalani pernikahan kita Sesuai dengan Apa namanya Rencana daripada yang punya ide Ya tentu kita akan Kewalahan Dan juga apalagi kalau kita Tidak menaruh dia Tuhan di pusat daripada pernikahan kita Ya Karena seperti yang dikatakan oleh Hus kita tadi Ika bahwa modal cinta saja Tidak cukup kan Saya pernah mengajar di Philadelphia Kalau saya tidak salah Amsal pasal yang ke-24 Ayat yang ketiga dikatakan Dengan hikmat rumah dididikan Dengan kepandaian Itu ditegakkan Dan dengan pengertian Kamar-kamar diisi Dengan bermacam-macam harta benda Yang berharga dan yang menarik Jadi diperlukan Lebih dari sekedar cinta Diperlukan kepandaian Diperlukan hikmat Dan diperlukan pengertian Kita pandai bukan karena didoakan Kita pandai karena kita belajar Kita pandai karena kita belajar Berarti tidak perlu didoakan Ya perlu didoakan Supaya kita Dimudahkan dalam belajar Supaya kita Supaya kita punya Perasaan haus Untuk mau terus belajar Tapi kita kudu belajar Kalau sudah didoakan saja Kita tidak mau belajar Ya tidak ada Junturungannya Tidak ada hasilnya Kita pandai karena kita belajar Dan kita terus belajar Karena kita akan masuk Dalam musim-musim yang berbeda Sekarang saya ini Umurnya ada termasuk golongan Prasenior Umur saya sekarang 56 Istri saya 51 Nah tentu ada yang berbeda Di musim sekarang ini Dibandingkan waktu saya umur 30-an Waktu saya umur 40-an Tentu berbeda Saya saja harus adjust Dengan diri saya sendiri Apalagi istri saya Demikian juga sebaliknya Karena saya belum pernah Ada di umur segini Istri saya juga belum pernah Ada di umur dia sekarang Kalau dia saja harus Menyesuaikan diri Dengan metabolisme dia Dengan pertubuhan hormon dia Apalagi saya Jadi kita harus terus belajar Supaya apa? Supaya kita punya hikmat Hikmat itu selalu berkenaan Dengan aplikasi Dengan waktu Kapan kita memakai Kepandaian kita Kapan kita memakai Pengetahuan kita Kapan waktunya kita bicara Kapan waktunya kita diam Kapan waktunya kita Apa namanya Mencari solusi Atau kita harus Mengatur ketegangan Atau tension Minggu lalu saya share Di JPCC Banyak orang yang Tidak mengerti bedanya Antara problem dengan tension Problem adalah untuk dikendalikan Tension adalah untuk dikendalikan Problem itu harus Dicarikan jalan keluarnya Dan begitu jalan keluar Dicarikan ada Ketemu Maka problem akan selesai Tidak akan kembali lagi Tetapi tension itu Tidak bisa diselesaikan Tension itu harus Dimanage Saya harus diatur Semua pemain musik Tau Kalau dia mau main musik Dia mesti atur Senarnya Atur ketegangan Yang bakal menciptakan suara Kalau ketegangannya Tidak pada Nada yang tepat Maka Fals Suaranya Biasanya Dalam pernikahan itu Lebih banyak tension Daripada problem Kalau problem Memangnya problem keuangan Itu problem Begitu diselesaikan Harusnya Kalau jadi lebih pandai Tidak muncul lagi Tetapi kalau Tension itu Biasanya Antara Perbedaan pria dan wanita Nah itu akan menimbulkan Tension Akan menimbulkan ketegangan Nah ketegangan ini Tidak bisa dihilangkan Selama kita menikah Dengan wanita Atau dengan pria Ya kita akan ketemu Ketegangan yang sama Tension yang sama Dan ini harus diatur Tidak bisa dihilangkan Nah kalau diatur Kita bahkan bisa menikmatinya Sama kayak orang Ngatur senar gitar Setelah diatur Kita harus belajar Memainkannya Kalau kita bisa Memainkannya Maka suara yang keluar Jadi Merdu Bisa dinikmati Oleh banyak orang Jadi Kalau mau Pernikahannya Inspiring Ya harus pandai Mengatur ketegangan Supaya Supaya apa Supaya 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 yang keluar Dari pernikahan Kalian itu Bisa dinikmati Nadanya Oleh banyak orang Gitu ya Nah tapi Tidak mungkin Bisa dilakukan Kalau kita Tidak belajar Dan mendapatkan Hikmat Serta punya Pengertian Pengertian itu Bicara Mengenai Mengapa Dibalik Semuanya itu Kenapa Harus Respon seperti ini Kenapa Dia seperti itu Dan lain sebagainya Nah Mungkin Banyak yang Pernah dengar Hidup sebagai Orang Kristen itu Hidup dari Dalam keluar Living From the Inside Out Betul Enggak ya Perubahan itu Selalu dimulai Dari dalam dulu Kemudian Termanifestasikan Keluar Kita terima Yesus dulu Dalam hati kita Ya kan Terus kemudian Kita harus Memperbarui Cara kita Kita berpikir Supaya kemudian Kita bisa Manifestasikannya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Betul gak ya So We live From the inside Out Nah Demikian juga Seharusnya Dalam Dalam kehidupan kita Kita itu harus hidup Dari dalam Rumah dulu Keluar rumah Tapi kebanyakan Kebanyakan orang Begitu menikah Begitu menikah Sibuk Untuk Mengerjakan Pekerjaan Di luar rumah Padahal Harusnya kan We live From the inside Out Dari dalam Keluar Bukan dari luar ke dalam Tetapi kebanyakan orang Kalau sudah menikah Mereka kemudian Lupa mengerjakan Pekerjaan rumah Mereka Lupa mengerjakan Hubungan suami-istri Mereka Tapi mereka sudah Langsung Mengerjakan Bisnis Mereka Mengerjakan Karir Mereka Mengejakan Pelayanan Mereka Bahkan Sehingga Banyak yang mungkin Sukses di luar rumah Tetapi gagal Di dalam rumah Nah Kalau kita sukses Di luar rumah Tetapi gagal Di dalam rumah Apa yang terjadi Kita sukses Di bisnis Kita sukses Dalam karir Atau bahkan Dalam pelayanan Banyak juga Orang-orang yang sukses Dalam pelayanan Itu semua Agaknya di luar rumah Tetapi Kalau dia gak sukses Di dalam rumah Dia jadi Males pulang Ke rumah Karena dia Tidak dirayakan Di dalam rumah Dia tidak Disambut Dia tidak Diterima Dia tidak Disyukuri Di dalam rumah Makanya Dia lebih suka Keliharan Di luar rumah Lebih suka Mengerjakan Pelayanan Daripada Disuruh pulang Di rumah Ada banyak juga Yang seperti ini Lebih suka Pelayanan Daripada Di rumah Lebih suka Bisnis Daripada Di rumah Lebih suka Membangun karir Daripada Di rumah Nah Sampai kemudian Pandemi ini terjadi Waktu pandemi ini Terjadi Kita dipaksa Tuhan Kasih Kepada kita Perspektif Yang berbeda Kita dipaksa Ada di dalam rumah Maksudnya adalah Supaya kita ini Tuhan baik Sebetulnya Kita diingatkan Untuk mengerjakan PR kita di rumah Sampai Bayangkan Di seluruh dunia Waktu pandemi ini Orang dilarang Keluar rumah Dianjurkan Untuk tidak keluar rumah Nah mungkin Buat mereka-mereka Yang ada di Amerika Sekarang sudah mulai Lepas dari pandemi Mudah-mudahan Kalian belajar Dari apa yang Selama pandemi Selama lockdown ini Kalian hadapi Mudah-mudahan Kalian belajar Saya harap Kalian belajar Tetapi Buat kita yang ada di Indonesia Kita ini sebetulnya Dikasih anugerah Lebih sama Tuhan Kita dikasih Kesempatan yang kedua Kita dikasih Kesempatan yang kedua Jadi meskipun Kalau kita di lockdown yang pertama Itu belum mengerti Kebangetan Kalau sampai sekarang Di lockdown yang kedua ini Kita masih belum mau juga Mengerjakan pekerjaan rumah kita Jadi Kerjakanlah pekerjaan rumah ini Supaya apa? Supaya kalau Meskipun Di luar kita belum berhasil Meskipun kita belum jadi orang Meskipun kita Belum sukses Seperti yang kita mau Dalam bisnis Dalam pelayanan Dalam karir Tetapi kalau di rumah ini Kita sukses Kita berhasil Maka kita Rindu pulang ke rumah Di rumah kita Di charge kembali Kayak handphone kita Habis dipakai Keluar-keluar-keluar Pulang ke rumah Di charge kan Nge-charge kan di rumah Di charge lagi di rumah Supaya penuh Nah begitu penuh Keluar lagi kita Pakai lagi Kan gitu Sampai Berhasil Jadi Suara saya bisa didengar dengan baik ya Oke Kalau enggak Langsung kasih tahu Nah Jadi kita mesti Pandai-pandai Atau ambil waktu Untuk Mengerjakan PR kita Menjaga intimasi Menjaga Keintiman Kerukunan Di dalam rumah Sehingga Kita tidak Melarikan diri Dengan menyibukkan diri Dengan semua pekerjaan Yang ada di luar rumah Kalau kita Belum berhasil di luar rumah Kita pulang ke dalam rumah Orang rumah masih nyambut kita Orang rumah masih menghargai kita Bahkan orang rumah Men-support dan mendoakan kita Ayat yang selalu saya pakai Belakangan ini dalam Memberkati pernikahan Adalah Ibrani pasal yang ke-13 Ayatnya yang ke-4 Ibrani 13 ayat yang ke-4 Ini menurut saya Sangat luar biasa Dan bersyukur bahwa Di Alkitab ditulis ini Dikatakan begini Hendaklah kamu semua Penuh hormat Terhadap perkawinan Coba Yang punya Ini apa namanya Concordance Strong concordance Bisa Bisa lihat Kata hormat disitu Apa artinya Hormat disitu Artinya adalah Precious Most precious Atau most valuable Jadi kita ini harus disuruh Menghormati pernikahan Memperlakukannya Seolah-olah Seperti Atau memperlakukannya Seperti Barang berharga Yang paling berharga Yang kita punya Nah kalau kalian punya Barang yang paling berharga Katakanlah punya apa nih Tas ya Buat yang perempuan Tas yang mahal Yang dibeli dengan susah Pak ayah harus nambung dulu Harus ngerayu suami dulu Atau suami mungkin punya Jam tangan yang mahal Yang dibeli dengan ceripa ayah Harus ngerayu istri dulu Supaya bisa beli Nah kalau kita punya Barang yang berharga Kita tentu Kita keletakin sembarangan Kita tentu Memeliharanya Kita tentu Melindunginya Dan bukan cuma itu Supaya kita bisa pakai Di Event-event tertentu Untuk kita Tunjukkan sama yang lain Betul kan ya Kalau enggak Ngapain dibeli Ya atau kalau diumpetin Terus gak pernah dipakai Supaya kita bisa tunjukkan Sama orang lain Supaya orang lain bisa lihat Nah Endaklah kamu semua Penuh hormat Terhadap perkawinan Juga karena Perkawinan itu Adalah idenya Tuhan Juga karena Pernikahan itu Melupakan blueprint Saya pernah sampaikan Seingat saya di BMC juga Bahwa pernikahan kita itu Blueprint Hubungan suami istri ini Blueprint Cetak biru Daripada hubungan Kristus Dengan cemaatnya Nah kalau blueprint Rusak Cetak biru Rusak Maka kita gak bisa Bayangkan Bangunannya Kayak apa Ya kan Makanya kenapa Pernikahan itu Jadi target Si jahat Untuk dirusak Karena kalau blueprintnya Rusak Maka bangunannya Gak bisa dibayangkan Seperti apa Anak-anak Cucu Atau orang-orang Yang ada di sekitar kita Jadi gak bisa Membayangkan Kasih Kristus itu Seperti apa Terhadap gerejanya Terhadap kita Tetapi Anak-anak Kita Cucu Bahkan orang-orang Di sekitar kita Bisa melihat Kasih Kristus Dengan mudah Kalau blueprintnya Jelas Kalau Mereka cuma Perlu lihat Bagaimana Istri menghormati Suami Bagaimana Suami Mengasih Istri Memberikan dirinya Buat istrinya Maka Mereka bisa Oh Gitu Kasih Bapak itu Seorang Teman Dua hari Yang lalu Merayakan Pernikahan Yang ke-20 Terus Dia Share Sama saya Note Catatan Yang dibuat Oleh Anaknya Yang masih Remanja Dan Saya terharu Baca Kalimat 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 Yang ditulis Oleh Anaknya Karena Anaknya Melihat Hubungan Ayah Dan ibunya Itu Begitu Jelas Begitu Luar biasa Bukan keluarga Yang sempurna Saya tahu Dari catatannya Juga Saya tahu Tetapi Gara-gara Hubungan Ibu Dan Bapaknya Ini Begitu Luar biasa Baik Dan Dinikmati Maka Anak-anaknya Bisa Apresiatif Dan Bisa Kemudian Mengenal Kasih Tuhan Dengan Baik Jadi Itu Yang Tuhan Mau Kita Harus Menghormati Perkawinan Dan Janganlah Kamu Mencemarkan Tempat Tidur Karena Tempat Tidur Itulah Tempat Dimana Dua Orang Ini Menjadi Satu Tempat Tidur Itu Tempat Kita Istirahat Istirahat Kita Menentukan Performance Kita Kalau Kita Istirahat Nggak Benar Maka Performance Nggak Akan Benar Kalau Tidurnya Nggak Enak Pagi Bangun Jadi Nggak Bisa Mengerjakan Pekerjaan Dengan Full Capacity Jadi Ranjang Ini Harus Terus Dijaga Tempat Tidur Ini Harus Terus Dijaga Tempat Tidur Ini Lambang Intimasi Lambang Daripada Keintiman Jangan Sampai Ada Orang Ketiga Di Tempat Tidur Tempat Tidur Tempat Kita Melakukan Hubungan Intim Tempat Tidur Tempat Dimana Kita Terbuka Kita Telanjang Satu Dengan Yang Lain Berarti Sebelum Tidur Pun Kita Biasanya Kalau Intim Kita Ngobrol Dulu Kita Cerita Dulu Kita Akan Sharing Kita Punya Apa Namanya Kita Punya Perasaan Apa Yang Kita Jalani Apa Yang Menjadi Keinginan Kita Dan Lain Sebagain Itu yang Saya Lakukan Setiap Hari Sama Istri Saya Kita Ambil Sebelum Tidur Kita Ambil Waktu Di Tempat Tidur Bisa Lebih dari Satu Jam Bahkan Selama Pandemi Sambil Nonton Kita Bisa Habiskan Waktu Lebih dari Dua Jam Di Tempat Tidur Untuk Kita Share Satu Sama Lain Membangun Keintiman Bahkan Any Good Day Bisa Melakukan Hubungan Intim Tapi Kalau Itu Terjemarkan Atau Kalau Itu Kita Tidak Membangun PR Kita Pengerjaan Rumah Kita Maka Tempat Tidur Jadi Tempat Yang Menyesakkan Tempat Cuma Tempat Tidur Doang Cuma Ada Di Situ Kalau Pas Ngantuk Bangun Udah Mau Tidur Atau Tunggu-tungguan Tunggu Istri Tidur Dulu Atau Tunggu Suami Tidur Dulu Baru Dia Lidap Tidur Karena Males Ada Di Tempat Tidur Karena Tempat Tidur Bukan Tempat Yang Menyenangkan Buat Mereka Gitu Nah Tapi Kalau Tidurnya Bagus Dapat Mimpi Mimpinya Juga Bagus Mimpi Dikejar Anjing Mimpi Horor Mimpinya Juga Bagus Dan Di Tempat Tidur Biasanya Kita Dapat Ide Nah Kalau Tidurnya Bagus Hubungan Intimasinya Bagus Maka Ada Banyak Ide Yang Banyak Ide Yang Mengalir Dan Pagi-pagi Kita Bangun Dengan Energi Kita Bisa Mengerjakan Ide Kita Dengan Baik Kemudian Ayat Ini Berkata Sebab Orang-orang Sundal Dan Penjina Akan Dihakimi Oleh Allah Jadi Invest Dalam Pernikahan Saudara Sendiri Invest Kita Seringkali Invest Di Luar Berani Invest Di Bisnis Kita Berani Invest Di Karir Kita Berani Invest Di Outlook Kita Berani Invest Di Supaya Kita Pencitraan Supaya Kelihatan Cakep Hebat Luar Biasa Kita Berani Invest Di Hal Yang Seperti Itu Operasi Kasih Facelift Macem-macem Saya Kurang Ngerti Banyak Orang Invest Di Hal Yang Seperti Itu Saya Saya Salahkan Cuma Jangan Lupa Invest Dalam Pernikahan Sendiri Jangan Sampai Kita Boros Di Luar Pelit Di Dalam Ya Kalau Gimana Kita Bisa Menikmati Pernikahan Kita Kalau Kita Mau Menikmati Kita Harus Invest Juga Apa Saja Yang Kita Fokus Disitulah Kita Kita Akan Menikmati Hasilnya Nah Kalau Kita Fokus Di Luar Terus Kita Menikmati Hasilnya Di Luar Kalau Kita Fokus Di Dalam Kita Menikmati Hasilnya Di Dalam Sekali Lagi Pandemi Ini Memberikan Ruang Buat Kita Untuk Melakukan Hal Tersebut Nah Untuk Invest Kita Berani Keluarkan Modal Tadi Sebelum Ini Ada Yang Bersaksi Pergi Liburan Itu Salah Satu Bentuk Invest Liburan Keluar Uang Liburan Keluar Energi Makan Di Restoran Dating Hal-hal Yang Seperti Itu Gak Selalu Harus Berlibur Kalau Memang Gak Punya Biaya Yang Terlalu Banyak Cuma Paling Dating Bisa Dating Itu Pacaran Kenapa Dulu Kita Menikah Sama Dia Karena Kita Sibuk Pacaran Sama Dia Kita Sibuk Pacaran Sama Dia Kemudian Kita Punya Impian Angan Kita Akan Begini Kita Akan Begitu Kita Menikah Keliatannya Angan Angannya Hilang Kenapa? Karena Kita Berhenti Pacaran Makanya Angan Angannya Hilang Coba Coba Pacaran Pacaran Lagi Pacaran Lagi Wah Pak Gak Punya Duit Di McDonald Aja Di McDonald Makan Atau Di Di Amerika Banyak Di Dennis Atau Di Takobel Atau Di Mana Gak Perlu Mahal Gak Perlu Fensi Yang Penting Membangun Kebersamaan Itu Lebih Penting Membangun Kebersamaan Kalau Bisa Kalau Perlu Duduknya Jangan Berada Badapan Itu Duduk Orang Sudah Menikah Kalau Dulu Masih Pacaran Duduknya Selalu Jajiran Dempetan Mau Lakukan Hal Yang Sama Duduknya Samping Samping Dulu Aja Waktu Pacaran Tangannya Kemana Mana Sekarang Kayak Mau Berantem Lakukan Hal Yang Sama Maka Kamu Bisa Kalian Bisa Mendapatkan Kembali Alasan Kenapa Saya Cinta Sama Dia Kenapa Saya Naksir Dia Jangan Jaga Image Karena Kalian Sudah Menikah Itu Keuntungannya Kalau Kita Dating Setelah Menikah Karena Kita Nggak Perlu Jaga Image Lagi Kita Bukan Seorang Sama Karena Pernikahan Tidak Bukan Sampai Dari Pernikahan Itu Tidak Akan Bisa Berjalan Dengan Sendirinya Tidak Ada Yang Otomatis Dalam Pernikahan Kecuali Kecuali Yang Mengerjak Makanya Tadi Saya Katakan Pekerjaan Rumah Homework Kita Harus Dilakukan Nah Kalau Kita Tidak Melakukan Pekerjaan Rumah Saya Ambil Istilah Anak Sekolah Kalau Kita Nggak Melakukan Pekerjaan Rumah Kita Maka Kita Masuk Sekolah Dekat Takut Dimana Guru Dapat Angkanya Jelek Karena Kita Nggak Ngerjakan Pekerjaan Rumah Kita Nggak Akan Datang Kesekolah Dengan Confidence Dengan Percaya Diri Karena Kita Tahu Kita Nggak Mengerjakan Bagian Kita Jadi Kita Harus Mengerjakan Pekerjaan Rumah Ini Saya Sering Pakai Istilah Ini Sering Pakai Istilah Pertandingan Atau Game Kalau Kita Mau Menikmati Game Kamu Harus Bagaimana Makan Game Kalau Kita Mau Menikmati Sebuah Pertandingan Maka Kita Harus Tahu Bagaimana Caranya Memainkan Pertandingan Aturan Mainnya Seperti Apa Saya Yakin Banyak Di Antara Bapak Ibu Yang Ada Di Philadelphia Terutama Para Men Para Pria Sekarang Ini Anda Di Amerika Mulai Menyukai American Football Atau Softball Yang Di Amerika Besar Atau Baseball Atau Basketball Yang Di Indonesia Kurang Begitu Populer Pertanyaan Saya Kenapa Kalian Sekarang Bisa Menikmati Itu Karena Pertanyaan Pasti Kalian Belajar Bagaimana Apa Bagaimana Bagaimana Tidak Mat Sama Pernikahan Juga Begitu Pernikahan Kenapa Begitu Menyulitkan Karena Kita Tidak Belajar Pasien Saja pasionalnya enggak cukup, punya gai rasanya enggak cukup. Waktu saya masih kecil dulu, saya suka main bola sama sepupu-sepupu saya. Saya seringkali dimarahin sama mami saya karena saya enggak ngajak adik saya. Tapi saya protes sama mami saya karena apa? Karena dia waktu itu masih kecil. Dia malah ngerusui, dia mau main, dia pengen main, tetapi dia enggak tahu aturannya. Jadi dia masuk, kita ajak main, dia malah bikin repot, bukan malah jadi yang membantu. Bisa ngerti ya? Ini ilustrasi saja. Karena dia enggak ngerti aturan mainnya, malah bola ditendang ke gawang sendiri. Polanya teman direbut sama dia. Hal-hal yang seperti itu. Dia pasional, dia pengen main, dia semangat pengen main, tetapi dia enggak tahu aturan mainnya. Makanya dia jadi ngerusui. Banyak orang, terutama yang belum menikah, kepingin banget kawin. Setiap kali ditanya ada yang perlu didoakan, minta jodoh Pak, minta jodoh Pak, minta jodoh Pak. Itu ibaratnya kamu mau main. Kamu ngomong gini, gue pengen bisa main golf ah, gue pengen bisa main tenis ah, gue pengen bisa main American Football ah, gitu. Begitu dikasih bola, nggak tahu mainnya gimana. Nah, yaudah. Amburado akhirnya. Kamu harus tahu bagaimana bermain permainan. Nah, bagaimana bermain permainan? Gampang, penikahan itu isinya apa sih? Ya tahu? Penikahan itu harus bagaimana sih? Alkitab tulis dalam kitab Efesus pasal yang kelima bisa dibaca sendiri. Saya rasa saya pernah ngupas ini di BMC. Bagaimana seorang istri itu harus respect sama suami. Dan bagaimana seorang suami harus mengasihi istri. Bukan berarti istri nggak perlu dihormati, tetapi bahasanya istri tentang hormat itu adalah cinta. Bukan berarti pria atau suami nggak perlu dicintai, tetapi dia membahasakannya dalam bentuk respect. Seorang istri yang tidak dikasihi sulit untuk dimotivasi untuk mencintai suaminya, untuk menghormati suaminya. Seorang istri yang tidak dicintai sulit untuk disuruh menghormati suaminya. Seorang suami yang tidak dihormati sulit untuk disuruh mencintai istrinya. Tapi kalau seorang istri dicintai dengan baik, maka respons dia otomatis akan menghormati suaminya. Seorang suami yang dihormati dengan baik, maka dia responsnya adalah mencintai istrinya. Ini saja kita bisa bikin seminar khusus tentang ini. Harus dikomunikasikan. Salah satu aspek dalam pernikahan adalah komunikasi. Ini yang harus dikomunikasikan. Pada saat seorang suami karena perbuatan atau perkataan istrinya tidak merasa dihormati, bilang dong. Tapi nggak perlu berantem, bilang aja. Nih, saya kurang suka kalau kamu begini. Mungkin menurut kamu benar. Mungkin maksudmu baik, tapi cara penyampaianmu tidak saya suka. Karena kalau kamu menyampaikan demikian, maka saya tidak merasa saya dihormati. Ini butuhnya komunikasi. Demikian juga dengan istri. Saya nggak suka kalau kamu ngomong seperti ini. Saya nggak suka kelakuanmu seperti ini. Karena kalau kamu berlaku seperti ini, meskipun kamu pikir kamu melakukannya untuk saya, tetapi saya tidak merasa saya dicintai. Nah, tetapi jangan berhenti sampai di situ konversasinya. Jangan berhenti sampai di situ komunikasinya. Kemudian kasih tahu bagaimana caranya. Saya senang kalau kamu begini, 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 begini. Karena apa yang diselebrasi akan diulangi. Apa yang dirayakan akan cenderung diulangi. Jadi jangan cuma komplain apa yang kamu tidak suka, tetapi beritahu apa yang kamu suka. Umpamanya dia mengatakan sesuatu yang baik atau dia memperlakukan kamu dengan baik. Kamu langsung bilang, stop, saya senang didik ini. Meskipun kamu mungkin bercanda, tapi saya suka. Saya senang. Saya senang kalau kamu seperti ini. Ini tandanya bahwa saya dicintai. Ini tandanya bahwa saya dihormati. Nah, tapi jangan cuma marah doang, tapi nggak kasih tahu apa yang kamu senang. bingung. Demikian juga dalam mendidik anak, sama. Banyak orang tua cuma bisa marah doang, tapi nggak pernah kasih tahu apa yang benar. Nah, kalau anak melakukan yang benar, puji buru-buru. Supaya apa? Supaya itu yang akan diulangi, karena dia tahu, oh itu yang dimaksud. Gara-gara saya melakukan itu, saya dapat pujian, saya dapat reward, saya dapat berikan. Berarti akan diteruskan. Sama. Dalam hubungan suami-istri juga demikian. Dalam soal belanja, dalam soal komunikasi, dalam soal hubungan seks juga demikian. Mesti ngomong. Jangan diem aja kalau diperlakukan nggak suka, atau nggak bisa menikmati, diem saja. Akhirnya tertekan sendiri. Akhirnya nggak mau terus. Sebetulnya bukan nggak mau berhubungan seks, tapi karena dia tidak merasakan nikmatnya, tidak merasakan keuntungannya apa. Akibatnya wanita merasa seperti dipakai saja, bukan karena dinikmati bersama-sama. Ya harusnya ngomong. Saya suka kalau kamu begini. Saya nggak suka kalau dibeginikan. Ini rasanya enak. Ini rasanya nggak enak. Ini rasanya jijik. Ini rasanya baik. Ngomong. Ngerti nggak ya? Jadi itu komunikasi. Penting untuk kita berkomunikasi. Dalam komunikasi itu bukan cuma ngomong saja, tetapi caranya ngomong, kata-kata yang dipakai, dan juga tone, nada. Nada. Kadang-kadang khotbah itu sama kayak khotbah. Banyak orang sebetulnya khotbahnya bagus, tapi menyampaikannya ngamuk-ngamuk, nggak karu-karuan. Marah-marah. Kayak semua orang di dunia ini salah, dia sendiri yang benar. Padahal yang disampaikan benar. Tetapi karena cara menyampaikannya itu tidak benar, orang jadi shutdown duluan. Orang jadi nutup duluan. Bukan karena apa yang disampaikan. Yang disampaikan benar. Tapi cara menyampaikan, intonasinya, dan kemudian kata-kata yang dipakai. Itu dalam komunikasi juga kita perlu kompromi. Dalam pernikahan itu perlu banyak yang namanya kompromi. Kompromi itu artinya gini. Oke, saya tidak suka melakukan ini sebetulnya, tetapi karena kamu yang minta, karena saya sayang sama kamu, karena ini menguntungkan kamu, karena ini menyenangkan kamu, maka saya akan lakukan juga. Itu kompromi. Atau mungkin suami istri, suaminya suka nonton American Football, lagi musimnya American Football, istri tidak suka. Tapi suami minta ditemenin. Ya temenin dong. Temenin aja. Ya sambil belajar. Wah, dia senang di sini. Waduh, kalau dia nonton itu dia bisa, waduh, dia bisa cerita. Biasanya diam aja di rumah. Tapi kalau nonton American Football, dia bisa cerita. Wah, dia kasih tahu. Wah, ini bisa gol gara-gara gini. Ini nih namanya pelanggaran. Ini nih begini. Dia akan hidup sekali. Nah, kamu kan mau dia ada di situ sebagai pasangan, sebagai penolong pada saat dia hidup, kan? Pada saat dia melek, pada saat dia excited. Kamu ingin berada di sana. Kamu ingin mengalami itu. Dan itu yang namanya hormat seringkali. Diterjemahkan sebagai hormat. Sama juga kenapa saya sama istri saya selalu ada di performance anak-anak kita kalau di sekolah. Ya meskipun performance-nya nggak bagus, karena itu kan anak-anak ya mereka bukan profesional ya. Tetapi kita hadir di situ, karena itu penting buat dia. Karena di situ dia hidup, di situ dia hidup, di situ dia sama teman-temannya, dan lain sebagainya. Kita ingin berada di sana. Kita mau di situ. Adalah hidup dia pada saat dia menikmati. Demikian juga dengan istri. Istri saya hidup, Pak, kalau pas belanja. Ya udah kamu ada di situ. Ya kan? Kalau pas belanja itu hidup banget. Kalau di rumah, kayaknya cembetul terus itu. Tapi kalau ngeliatin itu online, ngeliatin baju-baju, ngeliatin apa, taneman. Kalau di Indonesia sekarang ini lagi masih taneman. Atau kalau ngeliatin apa, dia hidup banget, Pak. Ya. Anda ingin berada di sana? Ketika dia merasa baik, merasa hidup, itu namanya kompromi. Meskipun kamu nggak suka, atau meskipun kamu kurang suka. Tapi kamu ingin berada di sana. Karena kamu bisa mulai dari situ. Kamu bisa mulai dari situ. Dari kehidupan, bukan dari kematian. Itu namanya kompromi. Jangan hidup bales-balesan. Kalau bales dalam berbuat kebaikan nggak apa-apa. Tapi kalau bales-balesan dalam berbuat kesakitan, ya repot. Berarti kita membawa, kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi dalam hubungan kita, hubungan suami istri, berarti kita membawa hubungan kita ke perjanjian lama. Jangan bawa hubungan pernikahanmu ke perjanjian lama. Bawa hubungan pernikahanmu ke perjanjian baru. Di mana anugerah di situ ada. Di mana kasih karunia ada di situ. Itu yang seharusnya menjadi suasana dalam pernikahan kita. Penuh dengan kasih karunia. Bukan sempurna, tetapi penuh dengan kasih karunia. Tapi kalau bales-balesan, nggak bisa. Dia nyakitin gue. Gue harus sakitin dia balik. Itu namanya kamu sendiri dengan sadar membawa pernikahanmu ke perjanjian lama. Bales-balesan. Jangan bawa pernikahanmu ke perjanjian lama. Bawa pernikahanmu ke perjanjian baru. Jadi penting untuk kita saling mengerti satu sama lain. Waktu saya sudah mau habis. Jadi saya kasih yang lebih praktikal saja. Seringkali kita ini iri melihat pernikahan orang lain. Wah, kayaknya Pak Lukas sama Ibu Shirley itu luar biasa banget pernikahannya. Lihat aja Instagramnya. Selalu mesra. Dengan tangan terus. Foto selalu ketawa terus. Selalu cium-ciuman terus. Pegangan tangan terus. Saya mau kayak gitu. Tunggu. Kayak gitu itu karena mereka bekerja keras untuk ke arah situ. Tapi kayak gitu itu bukan berarti mereka nggak punya problem dalam pernikahan mereka. Cuman problemnya seringkali tidak diposting. Karena pada saat dia lagi punya problem, dia sibuk menyelesaikan problemnya, nggak sibuk posting. Tapi kalau dia lagi gembira, dia posting. Karena apa? Karena dia ingin share hasil pekerjaan rumahnya. Ini loh hasil pekerjaan rumahku. Kukuh kerjakan dengan baik. Tapi kalau dia lagi dalam keadaan berantem sama istrinya, tentu dia nggak posting lah. Nggak mungkin lah dia posting. Sekarang saya mau tanya, Apakah Pastor Lukas dan Ibu Sherly posting setiap hari? Gana dengan tangan? Nggak. Ada hari-hari di mana dia nggak posting. Di hari-hari itu ketahui lah bahwa mereka sedang mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Di hari-hari itu mereka berantem dan saudara nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Doakan saja supaya semua baik-baik. Kalau dia posting lagi yang baik, Sudah bilang haleluya. Gitu. Rupanya sudah selesai pekerjaan rumahnya. Gitu. Nah. Jadi, let's be real aja. Karena apa? Karena seringkali kita berdoa minta pasangan yang sepadan. Betul nggak ya? Tadi saya ambil ilustrasi pertandingan. Paling males ngelihat pertandingan yang nggak sepadan. Pertandingan yang nggak sepadan. Memang juara dunia nomor satu. Lawan amatir. Waduh, males banget nonton. Nggak ada yang kita bisa pelajari dari situ. Nggak intens gitu. Nggak seru gitu pertandingannya. Tapi kalau lawannya sepadan, pasti seru. Karena yang satu tahu kelemahan yang lain, yang satu tahu bagaimana caranya menyulitkan yang lain, itu sepadan. Nah, ini buat yang belum menikah. Ketahuilah bahwa Tuhan itu mau kamu menikah dengan yang sepadan. Sebab kalau kita menikah dengan yang sepadan, pernikahan kita seru. Ya saling mengalahkan satu dengan yang lain. Kalau saya boleh pakai istilah mengalahkan, bukan berarti harus balas-balasan. Enggak. Cuma saya ingin ambil serunya. Kita seru. Dan kalau pertandingan itu sepadan, antara dua orang yang sepadan, dua-duanya jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mereka menjadi lebih baik. Mereka membuat satu sama lain lebih tajam. Mereka membuat satu sama lain jadi lebih baik. Ini sebentar lagi Olimpiade dimulai. Saya beberapa hari belakangan ini sedang memperhatikan atletik. Karena salah satu olahraga yang suka saya lihat itu atletik. Dan saya memperhatikan bagaimana Amerika mempersiapkan para atletnya, khususnya di bidang atletik. Dan ketahui lah bahwa rekord itu biasanya dipecahkan kalau musuh-musuhnya itu sepadan semua. Kalau musuh-musuhnya itu sepadan, maka rekord bisa dinantikan. Pecah rekord pasti. Karena apa? Mereka begitu bersaing memaksa diri mereka sehingga pecah rekord. Tapi kalau musuhnya itu cetek semuanya, jauh kualitasnya, itu rekord hampir tidak pernah terjadi. Karena tidak ada yang memaksa dia untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Jadi kalau pernikahanmu seru, jangan marah. Kalau pernikahanmu seru, ada orang yang cuma bilang, aduh saya nggak pernah berantem selama pernikahan. Ya berarti pernikahanmu sayi atau bosan. Kamu nggak jadi lebih baik. Maksudnya pencitraan, maksudnya supaya dipuji. Malah kalau ngomong sama saya malah keliru. Saya bilang, wah pernikahanmu membosankan. Kamu nggak jadi lebih baik. Ada orang yang paling bisa menyulitkan hidup saya. Yaitu istri saya. Dia bisa bikin saya pusing. Dia bisa bikin dunia saya terbalik. Dia bisa menghilangkan mood saya. Dan saya juga sebaliknya kepada dia. Kalau ada yang bisa bikin dia mumet, pusing itu ya karena saya. Tapi itu bukan berarti alasan untuk kita berhenti. Bukan alasan untuk kita berhenti. Tapi kita menjadi lebih baik. Itu tensi yang harus kita manage satu dengan yang lain. Jadi perbanyaklah, ini saya tutup dengan ini karena waktu saya tinggal satu menit, perbanyaklah puji-pujian. Banyak komplimen, kasih komplimen. Bikin banyak. Kita semua senang dikomplimen kok. Betul nggak ya? Kita semua senang dipuji. Kenapa kita nggak memberikan pujian sama orang? Apalagi sama orang yang kita kasih. Sering-sering bilang terima kasih. Bekain. Cepat untuk mengampuni. Kan pernikahan kita ada dalam kasih karunia. Jadi cepat untuk melepaskan pengampunan. Jangan terlalu banyak menuntut. Jangan terlalu banyak tunjuk menyalahkan orang lain. Atau mengeluh saja. Mengeluh saja. Coba sekali-sekali keluhanmu kau rekam. Seharian kau rekam keluhanmu terus kau dengerin sendiri. Terus kamu coba, enerjimu bertambah atau berkurang dengerin keluhanmu sendiri. Tapi kalau kau ingin enerjimu bertambah, berbanyaklah pujian. Bagaimana memperbanyak pujian? Dengan banyak memberikan pujian. Pada siapa? Pada orang yang kita kasih. Kalau kau tanya, Pak, saya sering muji suami saya, tapi dia nggak pernah muji saya balik. Ya nggak apa-apa. Namanya pernikahanmu ada di dalam kasih karunia. Ya kan? Tuhan berlakukan itu sama kita. Tuhan baik terus sama kita. Meskipun kita nggak baik sama Tuhan. Karena dia penuh dengan kasih karunia. Ngerti nggak ya? Suatu hari pasti dia akan berbalik. Sama seperti suatu hari pasti dia bertobat. Ya, gitu. Waktu saya selesai, demikian saja. Tuhan Yesus memberkati. Wow, semua kita sangat diberkati. Terima kasih, Pastor Jeff Hiramat. Luar biasa. Setiap kali saya ngobrol dengan Pastor Jeff, selalu akan dapat sebuah pencerahan-pencerahan yang luar biasa dan menarik. Dan tadi ada kata-kata yang sangat berkesan. Jangan bawa pernikahan kita ke perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi bawalah pernikahan kita ke dalam perjanjian baru. Di mana ada kasih AGP, bukan kasih EGP. Dan di mana kita harus belajar untuk, kalau Tuhan saja memberikan kasih karunia yang berlimpah dan mencintai tanpa syarat, maka kita ketika membawa pernikahan kita ke perjanjian baru, maka kita juga akan berlimpah dalam kasih dan pengampunan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita pelajari malam hari ini sungguh membawa sebuah pencerahan yang ajaib. Dan ingat bahwa kita tidak bisa pandai hanya karena berdoa atau didoakan. Tetapi kita bisa pandai karena kita mau belajar. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara yang meluangkan waktu, menginvestasikan waktu malam hari ini belajar kebenaran firman ini, saya yakin bahwa saudara semua adalah orang-orang yang akan berpengetahuan. Bahkan kita akan mahir dalam menjalankan pernikahan kita. Walaupun sebetulnya kalau seminar pernikahan itu harus banyak sesinya, karena ada banyak hal yang dibahas. Tapi saya percaya bahwa melalui BMC Sum Pemuritan malam hari ini akan menolong setiap kita semua. Itu sebabnya Anda kalau diberkati, nanti Anda bisa sharekan rekamannya dan mungkin catatannya kepada teman-teman saudara. Oke, kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Silahkan untuk Ika yang akan memandu. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Bagi Anda yang menikah dan dalam badai pernikahan, seperti yang Pastor Jeffy sampaikan tadi, Anda penuh dengan kasih karunia Tuhan. Jadi inilah waktunya untuk Anda mencurahkan setiap pertanyaan Anda tentang pernikahan Anda. Ya, juga tentang pernikahan Anda juga gitu. Tapi jangan merasa kalau Anda itu hanya sendirian, karena banyak di luar sana pasangan-pasangan yang juga mengalami banyak masalah. Jadi jangan malu untuk bertanya ataupun minta himbawan-himbawan. Oke, jadi Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui Facebook Live dengan mengetikan komen Anda. Atau Anda juga bisa mengirimkan pesan ke 267-210-1794. Atau bagi Anda yang bergabung bersama kami di Zoom, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui feature chat. Satu yang saya tangkap banget itu tadi, kalau pernikahan itu sama kayak kehidupan Kristen kita, di mana kita itu hidup dari dalam ke luar. Jadi pernikahan itu seru, bukan sesuatu yang menyulitkan atau menakutkan. Kalau kita bisa dan tahu aturannya seperti apa. aturan komunikasi, aturan memanage juga tensionnya. Jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, kita akan mulai pertanyaan kita. Mungkin untuk Pastor Jeffrey nih. Boleh ya? Awal-awal satu aja pertanyaan cepat. Boleh ya? Yang gak tegang. Pertanyaan cepat. Oke, kita mulai pertanyaan cepat. Tiga, dua, satu. Apa yang pertama kali Pastor lihat dari lawan jenis Pastor? Dari lawan jenis waktu cari pasangan? Saya. Saya gak ngomong yang lain ya. Saya ngomong tentang istri saya. Kenapa saya jatuh cinta sama dia? Karena ini sudah saya pernah ceritakan. Karena pada saat kita makan rame-rame dengan semua tim ada kira-kira 20-30 orang. Kita makan di sebuah restoran. Pada saat semua yang lain pada ngobrol dan lain sebagainya, pada saat makanan datang, istri saya bangkit berdiri. Cak Matu itu belum jadi pacar ya. Dia bangkit berdiri dan dia melayani semua orang yang ada di situ. Dan termasuk saya, dia bagikan sendok ke nasi ke piring saya. Dan pada saat itu, alarm saya bunyi. Saya bilang, ini orang yang saya cari. Salah satu kualitas yang saya cari yaitu keinginan untuk dia melayani. Jatuh cinta pada pandangan pertama ya? Bukan pada pandangan pertama. Jatuh cinta pada apa yang dia lakukan. Ya ini sesuatu, kenapa saya tanya itu? Karena jaman-jaman sekarang gitu kan, apalagi sosial media ya. Saya lihat tuh banyak banget, kita tahu lah di Instagram gitu. Mereka tuh kan post yang lebih ke fisiknya mereka gitu. Penampilannya mereka, bodinya mereka gitu. Jadi, pingin tahu aja gitu dari seorang pandangan Pastor Jeffrey Rahmat, apa yang dilihat pertama kali. Karena kan ada orang-orang yang, oh aku suka soalnya dia ganteng. Oh aku suka karena dia cantik gitu. Atau dari parasnya, dari bodinya gitu kan. Jadi, itu sesuatu yang nilai kita bisa pelajari gitu. Untuk mereka-mereka di luar sana yang masih single, bukan? Otomatis fisiknya itu memainkan peran ya. Itu otomatis. Manusia itu melihat yang dari luar. Tuhan melihat yang di dalam. Itu otomatis. Tetapi, kita juga harus sadar bahwa terutama kalau kita cari pasangan wanita ya. Bahwa makeup itu kadang-kadang bisa mengelabui kita. Foto itu bisa mengelabui kita. Apalagi sama sekarang dengan kecanggihan aplikasi ya. Tetapi pada akhir-akhir, yang kamu menikahi adalah kebenaran. Yang kamu nikahi adalah kenyataan. Ya kan nggak mungkin kamu tidur dengan istrimu full on makeup kan gitu. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga apa-apanya pria yang six pack itu mungkin yang badannya bagus itu menarik perhatian wanita. Mungkin ya, saya nggak tahu. Istri saya bilang sih nggak. Cuman ada juga yang tertarik sama seperti itu. Tapi pada akhir-akhir, pada saat kamu miskom, pada saat kamu kesulitan, keuangan, dan lain sebagainya, six pack itu nggak akan berarti banyak. Six figure mungkin berarti banyak ya. Tapi ngomong-ngomong soal six pack. Punya 0,6 di rekening bank US dollar itu. Itu yang kita berbicara tentang. Kalau six pack, kalau udah lagi lapar juga nggak berarti banyak. Kalau udah lagi marah, kan juga nggak mungkin, apa namanya, keluar rumah terus atau di dalam rumah six pack terus kan nggak mungkin. Gitu aja sih. Waktu pastor ketemu dengan istri itu, kira-kira umurnya itu berapa? Apakah masih kayak young adolescent, sekitar 20-an gitu? Saya ketemu dia umur saya sekitar 31. Saya menikah dengan dia umur 32. Saya pacaran cuma 9 bulan. Karena pada saat itu saya udah tidak dalam musim mencari pacar ya. Pada saat itu saya memang lagi tunggu ketemu yang saya mau nikahi. Kalau misalnya bicara before that, apakah pemikiran yang pastor punya itu berbeda waktu mudanya sama yang 30? Maksudnya cara pandangnya itu dari yang dilihat dari pasangan. Mau dicari dari seorang pasangan. Saya kebetulan bersyukur bahwa saya dapatkan ide tentang blueprint itu sebelum saya umur 25. Jadi sebelum saya umur 25 itu saya dapatkan ya kulangkut pewahyuan ya bahwa pernikahan itu adalah blueprint antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi memang itu yang saya cari. Terus waktu pertamanya itu kan pacarannya 9 bulan nih. Dalam 9 bulan itu apakah ada kayak membahas tentang peraturan-peraturan, kalau nanti menikahnya kayak gimana gitu? Atau cuma go with the flow? Enggak juga ya karena you know at that time, ini kalau bicara soal case, at that time saya sudah cukup banyak baca buku, tetapi it doesn't mean that I can practice it well ya gitu. Karena 2 tahun pertama pernikahan kami terus terang bukan sesuatu yang saya banggakan ya. Karena ternyata bagage yang kami bawa berdua itu cukup menyulitkan kami. Sehingga banyak berantemnya, banyak ngambeknya. Karena pada saat yang bersamaan kita juga baru mulai starting church ya. Karena saya ya jadi kesibukan juga luar biasa baru punya anak yang pertama. Jadi sampai suatu kali saya sadar bahwa marahannya nggak menghasilkan solusi. Berdoa juga sudah saya lakukan. Yang belum saya lakukan adalah belajar. Jadi saya putuskan saat itu, tiba-tiba aja. Karena firman Tuhan yang saya ingat pada saat itu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah-Nya. Karena tidak mengenal. Orangku terbuka karena kurang pengetahuan. Jadi saya masih ingat waktu itu saya langsung ke Tokubuku Kinokunia, yang ada di Plaza Senayan ini. Sayangnya pandemi ini menyebabkan dia harus tutup dan bangkrut. Tapi saya ingat saya ke seksian hubungan. Kemudian saya cari buku-buku tentang pernikahan. Bagaimana untuk berkomunikasi lebih baik, bagaimana menjadi suami lebih baik, suami lebih baik, dan lain sebagainya. Saya cari yang auternya, Christian Bates. Dan saya beli banyak buku-buku itu. Saya baca. Saya kasih ke istri saya. Dia baca. Kita share kemudian. Dan kita ketawa akan kebodohan kita. Dan dari sejak itu, saya tidak berhenti belajar sampai sekarang. Tapi disitulah sisi keberhasilannya di mana mau belajar. Sesuatu yang diusahakan, tadi seperti Pastor bilang, pasti akan jadi sesuatu yang baik gitu ya. Benar ya, Pastor Lukas ya. Kan kalau mau kurus aja mesti berusaha ya, Pak? Iya, pasti. Nggak mungkin cuma duduk gitu terus langsung six-pack ya, Pak? Nah, ini yang menurut saya perlu kita tanyakan, Ika, kepada Pastor Jeffrey yang mungkin banyak kita penasaran nih. Kalau sampai berantem dengan istri, Pastor Jeff. Kira-kira apa yang Pastor Jeff lakukan untuk menjelaskan masalah? Terus terang macam-macam ya. Tergantung berantemnya gara-gara apa. Tapi yang seringkali terjadi, seingat saya, sekarang ini semakin ke sini semakin jarang berantem ya. Tetapi biasanya karena ekspektasi yang tidak terpenuhi. Tapi karena kita tidak terlahir jago berkomunikasi, apalagi kalau di dalam background kita dan latar belakang keluarga kita, kita ini nggak biasa untuk mengungkapkan kekesalan, atau pendapat, atau apa yang kita inginkan. Dan kita lebih banyak menyimpan. yang menjadi bagian dari kita berdua. Jadi cenderung diam saja. Kalau sudah diam kan jadi tebak-tebakan berhadiah. Ini kenapa dia diam saja? Padahal sebetulnya masalahnya mungkin sepele. Tetapi karena ketidakmampuan untuk mengungkapkan. Atau dia sudah pernah mengungkapkan, karena saya nggak anggap itu penting. Tapi menurut dia itu sesuatu yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang, kita harus berkomunikasi dengan lebih baik dengan mengatakan, tolong ini penting buat saya. Mungkin nggak penting buat kamu, tapi ini penting buat saya. Itu yang sampai hari ini kita coba untuk terus lakukan, supaya kita bisa mengerti. Karena apa yang dia rasa penting, belum tentu saya pikir penting. Dan kalau itu yang terjadi terus-terusan, akhirnya dia bisa percuma juga ngomong. Karena dia anggap itu penting. Jadi dia mulai diam. Waktu dia diam, mulai dia dapatkan perhatian. Saya mulai tanya, kenapa kamu diam? Terus setelah mati dia selalu bilang gini, sekarang aja lu perhatiin gua. Gua lagi ngomong, lu nggak perhatiin. Akhirnya jadi bales-balesan. Tapi kemudian kita sama-sama belajar. Kemudian saya bilang, kenapa kamu nggak ngomong? Saya sudah ngomong, kamu yang nggak perhatiin. Ini jadi pelajaran buat saya. Lain kali kalau dia ngomong yang itu lagi, atau yang sekitar dengan subjek yang sama, saya harus segera kasih perhatian. Karena yang seringkali terjadi adalah gini, mungkin kenyataannya tidak demikian. Tetapi apa yang dia rasa, terutama bagi wanita. Perasaanku begitu kok. Memang kamu nyebutnya nggak seperti itu, mungkin di hadapan kamu, tetapi aku rasa seperti itu. Yang valid, yang berlaku adalah perasaan dia, apa yang dia rasa. Bukan lagi kebenaran, tapi apa yang dia rasa. Kalau ada apa yang dia rasa kan repot. Betul kan ya? Kita harus ikuti. Nah itulah kompromi kita. Ya udah dia rasanya begitu. Saya sih nggak bermaksud seperti itu ya. Tapi kalau yang dia rasa seperti itu, ya saya minta maaf, buru-buru. Saya buru-buru minta maaf. Lain kali saya nggak akan lakukan hal yang sama. Karena perasaan susah. Ini saya cerita sesuatu yang lucu. Kita berdua lagi tidur. Saya kalau tidur itu ada suara sedikit langsung bangun. Lagi tidur, tiba-tiba istri saya bilang begini, Ngapain sih panggil-panggil? Orang saya nggak memanggil dia. Saya lagi tidur. Saya lagi tidur, kebetulan saya lagi kebangun, tiba-tiba dia itu bisa gini. Ngapain sih kamu memanggil-manggil? Saya bilang, siapa yang memanggil? Terus saya bilang, saya nggak memanggil kamu. Iya kamu memanggil saya barusan. Ngapain sih memang memanggil? Orang nggak memanggil. Ini kalau mau diterusin kan bisa rame. Orang saya betul-betul nggak memanggil. Saya diam saja. Sampai besok paginya dia bangun, happy-happy. Saya bilang, kamu ingat nggak tadi malam kamu ngomong begitu? Iya, ngapain sih kamu memanggil-manggil saya? Dia bilang gitu. Kenyataannya saya bilang, saya nggak memanggil kamu. Iya kamu memanggil? Enggak, ngapain saya memanggil kamu. Orang saya lagi diam saja. Saya lagi berusaha tidur lagi. Saya kebangun. Saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, jangan-jangan Tuhan yang memanggil kamu. Langsung dia diam. Benar juga ya, jangan-jangan Tuhan yang memanggil. Supaya saya berdoa, katanya. Itu dia saya bilang. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kadang-kadang dunia kita itu bisa, ini tensiun sebetulnya. Dunia kita ini bisa, dua dunia yang berlainan, apa yang terjadi di pikiran kita dan perasaan kita, apa yang terjadi dari pikiran dan perasaan kita, itu bisa sangat berbeda. Dan dua-dua sama-sama benar. Menurut pandangan kita masing-masing. Dan disinilah kita penuhnya kompromi. Karena kalau kita cari yang benar, yang kesalahan, kita nggak akan ketemu. Karena dua-dua benar di mata masing-masing. Dan kadang-kadang bisa seperti itu. Dan kebanyakan kadang-kadang kita ribut gara-gara itu. Ya nggak ada jalan keluarnya. Itu aja sih. Jadi kalau ada konflik, pertengkaran, Pastor Angela kebanyakan diam. Kalau sudah diam, malah Pastor Jeff mulai tanya, ini ada masalah apa? Sementara ada istri-istri yang lain, tipenya kalau lagi marah justru seperti trompet. Satu rumah denger semua, bahkan tetangga sampai 911 denger. Jadi saudara-saudara yang menyaksikan, saudara-saudara harus ingat bahwa pernikahan atau keluarga hemba Tuhan juga adalah pernikahan yang punya struggle, punya pergumulan. Dan kita mau belajar bukan hanya dari yang kelihatannya sempurna di sosial media. Jelas kalau saya di sosial media, saya hanya tampilkan yang lagi mesra sama istri. Tapi kalau lagi ada PR, ada pekerjaan, ya jelas kita tidak posting. Nah, jadi kita belajar dari Pastor Jeff tadi, bahwa apa yang menjadi masalah bukan soal benar dan salah dulu dalam suami istri. Nah, kompromi itu bukan bicara tentang dosa, yang dimaksud di sini. Kalau soal dosa, tetap kita harus belajar punya batas yang jelas. Tetapi ada banyak prinsip-prinsip yang kita perlu kompromikan. Dan ternyata dalam pernikahan, kita bersyukur bahwa pernikahan adalah seni menyatukan perbedaan-perbedaan. Nah, prinsip-prinsip yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, cara mengkomunikasikan perasaan maupun ide pikiran juga berbeda, dan tentunya kita harus belajar untuk mengkompromikan. Nah, Pastor Jeff, saya mau tanya lagi nih, soal kompromi dalam pernikahan. Nah, kira-kira kompromi apa yang paling di awal nih, buat Pastor Jeff sangat sulit dengan istri. Karena saya tahu kan nih contoh, Pastor Jeff ini kan dari latar belakang keluarga yang disiplin. Soal waktu, soal kebersihan, soal apapun deh, pokoknya semuanya disiplin. Bahkan saya kenal baik dengan Pastor Jeff, kalau diajak makan, saya tahu gaya beliau makan pun, waduh, sudah betul-betul sangat elegan, dan sebagainya. Sementara saya kan ya asal makan saja. Nah, kira-kira kompromi apa yang paling sulit di awal buat Pastor Jeff? Boleh diceritakan, ini kan untuk kita belajar tahu behind the scene-nya, supaya kita belajar lebih berpengetahuan dan lebih dewasa lagi. Di awal-awal pernikahan yang seringkali buat kita sulit itu adalah untuk kompromi waktu ketemu dengan orang tua. Karena buat saya, seminggu nggak ketemu orang tua itu udah lama banget. Tapi buat istri saya, baru seminggu. kenapa harus ketemu lagi? Dia nggak bermaksud jahat, cuma karena berbeda nilai saja. Karena memang latar belakang kita berdua dibesarkan dengan cara yang sangat berbeda. Lata belakang istri saya dari keluarga broken home, dan saya dari keluarga yang utuh. Jadi dari situ saja kita bisa lihat 2 bagage yang berbeda. Buat saya, kalau seminggu saya nggak kasih kabar atau nggak terima kabar dari mama papa saya, saya akan cari dia. Jangankan seminggu, hampir tiap hari saya harus berhubungan dengan mereka. Ngerti nggak sih? Tapi untuk pergi bertemu dengan mereka, seminggu sekali buat saya udah hal yang sangat-sangat lama. Tapi buat istri saya bilang, kan baru seminggu. Meiul lalu harus ketemu. Kenapa mesti ketemu lagi? Dan untungnya saya punya orang tua yang dewasa yang bisa mengerti ini semua, dan dia membiarkan saya untuk mengatur saya punya ini sendiri. Sebab kalau saya maksa terus lama-lama pergi ke rumah orang tua saya jadi satu drama tersendiri. Bukan karena istri saya nggak cinta orang tua saya, tapi karena kelakuan saya yang menyebabkan dia kemudian jadi males. Jadi di situ saya harus belajar untuk kompromi. Tidak mudah sekali. Tapi ya gitu. Oke, jadi akhirnya solusinya, Pak Surjep, belajar untuk mengurangi waktu ketemu dengan keluarga, Pak Surjep, atau istri yang menambah? Saya mengurangi ketemu dengan keluarga. Saya jujur, saya terus terang sama orang tua saya, kalau saya nggak bisa tengok mereka sesering yang saya mau. Karena memang saya perlu bekerja dengan keluarga saya sendiri. Tapi saya pastikan bahwa saya akan membanggakan mereka dengan penikahan saya. Penikahan saya tidak akan merepotkan mereka. Karena kalau saya maksa, terus kemudian penikahan saya jadi nggak bagus, kan mereka jadi nggak senang juga orang tua ya, kalau penikahan saya nggak bagus. Tapi sekarang sekarang, pada saat sekarang ini, anytime saya mau ketemu orang tua saya, mau seminggu sekali, istri saya nggak keberatan. Bahkan seringkali malah dia yang ngajak duluan, untuk makan bareng dan lain sebagainya. Tapi itulah kompromi-kompromi yang harus saya lakukan di pertama-tama, di awal-awal, dan yang tidak mudah bisa jalanin. Kalau tadi kan Pastor Jeff bersyukur, karena orang tua Pastor Jeff cukup dewasa, dan saya mendengar Om Tommy, Papa Pastor Jeff, seorang hamba Tuhan juga, yang sungguh memberkati dan menginspirasi banyak orang. Tapi kenyataan Pastor Jeff, seandainya ini kasus dari keluarga yang lain, ketika orang tuanya tidak dewasa, sehingga akhirnya orang tuanya salah mengerti dengan menantunya. Sekarang kira-kira saran apa buat Pastor Jeff untuk para mertua-mertua, maupun menantu-menantu, seandainya ada perbedaan budaya dari keluarga masing-masing? Saya pikir yang paling penting adalah kita sendiri. Kita nggak bisa salahkan orang tua kita. Tapi kalau kita intensinya adalah untuk mengerjakan pekerjaan rumah, di rumah kita dulu, pada akhir hari, orang tua pasti akan bangga dan senang dengan apa yang kita lakukan. Apalagi kalau mereka kemudian bisa menikmati buah yang keluar dari pernikahan kita. Artinya, kalau kita rukun, biasanya berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Dan mereka bisa ikut merasakan berkat itu sendiri, baik secara materi maupun secara spiritual melalui kebanggaan. Kalau pernikahan saya baik, dan ada banyak orang yang kemudian datang ke orang tua saya bilang, waduh saya diberkati banget sama pernikahan anakmu, atau pernikahan saya utuh gara-gara saya dimentor sama anakmu, atau karena saya melihat pernikahan anakmu, orang tua mana yang nggak bangga? Betul nggak ya? Orang tua mana yang nggak bangga? Karena dia menerima buah daripada apa yang kita lakukan. Tapi kan itu nggak terjadi dengan sendirinya. Itu harus terjadi karena kita mengerjakan pekerjaan rumah kita. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah kita kalau orang tua kerecokin? Sama saja kayak gini. Anak saya ini sekolah online, sudah setahun lebih. Nah, bagaimana dia bisa bagus PR-nya, bisa bagus angka raportnya, kalau setiap kali dapat proyek atau setiap kali punya homework, saya recokin dia. Kamu ngapain sih buat homework? Kamu bantuin Denny masak dong? Kamu bantuin bersih-bersih rumah dong? Kamu bantuin ini dong? Nah, kalau dia sibuk kita recokin supaya bantuin kita, homeworknya dia kan nggak ada yang ngerjain. Kalau homeworknya nggak ada yang ngerjain, raportnya jelek. Nah, kalau raportnya jelek, kita marah juga. Kerepotin kita juga. Kalau dia nggak naik kelas, kita juga yang malu. Kita yang repot. Nah, pilih mana? Ya, kita pilih dia kerjakan pekerjaan rumahnya dulu dong. Karena kalau PR-nya bagus, kita juga yang bangga. Nah, orang tua juga harus berpikir demikian. Nah, kalau orang tua saya nggak seperti itu, ya diajarin, dikasih tahu. Ini bukan karena saya nggak menghormati kamu. Ini bukan karena saya tidak mencintai kamu. Tapi ini karena saya justru mau kamu menikmati buah daripada pernikahan kita. Saya ingin membuat kamu bangga. Saya ingin membuat kamu gembira. Saya ingin membagi buah daripada pernikahan saya dengan kamu semua. Saya ingin membuat pernikahan kamu selalu menikmati. Karena kalau pernikahan kita nggak baik, orang tua siap, orang tua mana yang bisa tidur dengan nyenyak? Kalau pernikahan anaknya tidak baik. Makanya saya selalu bilang, kalau kita buat pernikahan kita baik dan kita bisa menikmati pernikahan kita, itu adalah kado yang terbaik buat orang tua kita di masa tua mereka. Karena setiap malam mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak takut ada telepon bunyi, bilang, jemput aku sekarang. Dan pernikahan yang baik juga kado yang luar biasa buat anak-anak, karena anak-anak bisa bertumbuh dalam atmosfer yang menyenangkan di rumah. Mereka nggak perlu ada dalam atmosfer ketakutan setiap kali. Salah satu ketakutan daripada anak-anak adalah kalau kemudian mereka dengar pertanyaan, kamu mau ikut papa atau kamu mau ikut mama? Suatu kali salah satu anak saya share sama kita apa yang terjadi di sekolahnya. Temannya stres, frustasi, depresi, karena harus menjawab pertanyaan itu. Kamu mau ikut papa atau kamu mau ikut mama? Jadi, melakukan pekerjaanmu. Luar biasa. Jadi bagi para mertua-mertua, Pak Surjaya berkata, jangan kita merecokin pernikahan anak menantu kita. Apalagi kalau sampai mertua ketika kelas dengan menantunya, lalu menyarankan, kamu pokoknya harus cerai dengan wanita satu itu atau pria satu itu. Ingat, tidak ada namanya bekas mama. Jelas itu akan membuat pernikahan anak kita atau menantu kita terus mengalami masalah yang berat. Jadi, dari para mertua-mertua yang menyaksikan program ini, kita belajar di Pak Surjaya supaya kita memberikan ruang dan waktu dan kesempatan buat anak kita untuk mereka mengerjakan homework mereka, pekerjaan rumah mereka agar pernikahan mereka bisa baik. Sementara dari menantu-menantu, belajar untuk seperti tadi, Pastor Angela, istri pada Pastor Jeff, akhirnya susu sekarang, begitu menikmati dan menikmati untuk kebersamaan waktu dengan keluarga daripada Pastor Jeff. Jadi, harus ada dua belah pihak. Bahkan, jangan malah kita membalas. Oh, mertua saya begitu. Saya akan begini. Saya akan buat dia semakin tersiksa dan sebagainya. Jelas itu sesuatu pernikahan yang seperti hukum Taurat. Terima kasih, Pastor Jeff. Sekarang Ika, silakan. Pastor Jeff, saya ingin tahu pikiran Anda tentang ini. Kan bicara tentang perbedaan antara pria dan wanita, dan ini bukan cuma perbedaan pria dan wanita saja, tapi ada situasi seperti ini. Ini lebih ke logika versus keyakinan. Gimana kalau misalnya kayaknya semuanya itu udah buat orang ini, kalau dia adalah pasangan yang tepat dan terbaik, tapi beda keyakinan. Kalau kayak gitu, apakah itu sesuatu yang dikompromi? Kalau saya, saya nggak akan kompromikan hal yang tersebut. Karena kalau keyakinan itu kan bicara soal dasar. Kalau dasarnya saja sudah jomplang, gimana kita bisa bangun dengan baik di atasnya. Karena pada akhir hari, kita jadinya cenderung menyocok-nyocokin. Kita cenderung melihat yang cocoknya, dan kita mencoba untuk tidak melihat yang tidak cocoknya. Tapi pada saat kamu menikah, kamu akan terekspos dengan semua yang tidak mau kamu lihat tadinya. Dan pada saat itu terlalu lewat. Saya setuju. Itu kenapa pengenalan itu penting banget ya. Kalau misalnya nih, kan tadi Pastor udah share tuh datingnya cepat ya 9 bulan. Dan dalam masa-masa pandemi gini, kalau yang nggak punya modal nggak bisa liburan. Kalau Pastor dating sama istri kayak gimana? Saya pikir makan berdua, yang penting sekali lagi kebersamaan ya. Itu yang paling penting. Kamu tanya dating di masa pandemi atau gimana? Kalau masa pandemi. Biasanya kalau nggak ada pandemi, saya selalu makan berdua seminggu sekali, nonton bioskop, nonton film kalau ada yang bagus. Kebetulan kami berdua suka nonton film action. Jadi kalau ada yang bagus, kita pasti akan nonton duluan. Atau temenin dia belanja. Kalau sekarang ini, selama pandemi datingnya di supermarket ya. Kita pergi berduaan. Kayak kemarin kita pergi berduaan ke supermarket. Karena kan esensial bisa buka ya. Jadi kita pergi berduaan ke supermarket, tapi waktu ngobrol di dalam mobil, gitu-gitu aja. Kan seharian di rumah bersama-sama bareng-bareng. Kadang-kadang nonton film kesukaan kita, setiap malam di sini ada satu komedi yang dia suka tonton. Saya pun jadi suka gara-gara. Itu kompromis saya. Saya pun jadi suka gara-gara dia duluan yang suka. Tadinya saya nggak terlalu mau habiskan waktu di situ ya. Tapi karena itu menjadi kesukaan dia, yaudah saya ikut. Lama-lama saya jadi suka juga. Itu aja sih buat saya. Yang penting, dating yang paling penting bukan pergi kemananya, tetapi kebersamaannya. Seringkali kalau saya lihat pasangan yang sudah menikah pun dating, tapi selama dating mereka sibuk dengan handphone mereka masing-masing, nggak saling ngobrol, gitu ya. Habis itu mereka pulang malah merasa exhausted, mereka merasa, ah ngapain juga kita ini, gitu. Karena waktu dating pun kamu sibuk dengan pekerjaan kamu, masih pelayanan, doain orang, gitu. Kelihatannya kan heroik, gitu. Doain orang, nengking-nengking setan, selama dating. Kelihatannya heroik. Tapi ini yang kemudian ada di pikiran pasangannya, kamu lebih cinta orang lain daripada cinta saya. Kamu lebih memperhatikan orang lain daripada memperhatikan saya. Dan itu sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Dan itu tantangan buat saya. Terus terang, selama pandemi ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan atau gereja yang meminta saya, untuk entah berkhutbah buat mereka, atau menguatkan mereka, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang kembali kepada saya untuk minta didoakan, untuk minta sekedar dimotivasi, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa mencoba untuk memenuhi semua. Dan karena zaman sekarang ini khutbah itu dimasukkan online. Saya tidak bisa membaca mesin yang sama. Saya cenderung menghindari itu. Dan akibatnya saya harus menyiapkan banyak mesin, dan itu sangat susah. Karena saya perlu mencari Tuhan, saya perlu berdoa, saya perlu belajar, saya perlu menulis, dan lain sebagainya. Jadi waktu saya sudah mencari untuk orang lain. Ini yang kemudian membuat berantem pertama saya dengan istri saya selama masa pandemi ini gara-gara ini. Karena saya lakukan intensional secara sengaja, karena saya pikir saya ingin menjadi pemerintah yang baik, saya ingin menjadi teman yang baik kepada mereka. Tapi pada kursus keluarga saya, meskipun saya ada di rumah, saya tidak kemana-mana. Saya melakukannya di rumah. Tapi saya kehilangan di rumah. Dalam mata istri saya. Jadi pada saat itu trigger pertengkaran, bukan pertengkaran sebenarnya, trigger membuat dia jadi diam. Untuk pertama kali, itu kemudian membuat saya, bukannya karena istri saya tidak mau saya melayani mereka semua. Tapi saya melakukannya. Di mata dia perasaannya adalah saya lebih memperhatikan orang lain daripada memperhatikan dia. Jadi saya berhenti. Saya lakukan semua yang masih harus saya lakukan, tapi saya tidak terima lagi pelayanan. Saya berhenti selama dua bulan. Saya tidak merasa, saya tidak merasa bersalah. Malah saya bertobat dan saya harus mengatakan tidak. Saya mengatakan tidak kepada banyak orang. Tapi kemudian setelah semuanya baik lagi, istri saya bilang, sebenarnya saya tidak mau kamu seperti ini. Saya ingin Anda membantu mereka. Tapi saya ingin Anda tahu perbedaan. Saya ingin Anda tahu perjalanan. Jadi bisa diimbangin ya. Karena kadang-kadang ada waktu yang kita harus mengatakan tidak kepada sesuatu. Karena kadang-kadang kita semua belum pernah menghadapi pandemi ini. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara menjawab dengan sesuatu. Jadi itu akan menjadi pelajaran saya yang paling besar untuk mempelajari. Tentu saja saya ingin membantu orang lain untuk mencapai ketika pandemi ini, tapi saya butuh keluarga saya untuk menjadi sukses pada saat yang sama. Jadi itu. Maka sekarang saya terima, ya terima tapi saya lihat pilihan saya seperti apa. Dulu bisa seminggu tiga kali untuk tiga gereja yang berbeda, kemudian masih melakukan suming, masih melakukan ini dan itu. Tapi sekarang saya mengambilnya lebih sederhana. Tapi kali ini saya dapat mendukung ke istri saya. Hari ini. Hari ini. That's great to hear. You know what? Probably a lot of people harus belajar cepat. Kita harus tanggap melihat situasinya dan memperbaiki. Jangan sampai ada pandemi ketiga ya untuk kesempatan ketiga gitu. Udah cukup sampai segini aja. Ya betul. Bersambung. Bersambung dengan tadi membahas seputar juga ada pelayanan gitu. Ada yang bertanya, kalau seperti itu apakah kita itu harus ngerjain pekerjaan rumah kita dulu, baru kita pelayanan, atau kita harus ngejalaninnya bersamaan? Apakah itu seperti belajar dengan melakukan atau bagaimana? Kalau saya, kita lihat dulu seperti apa. Tapi saya adalah orang yang lebih senang pekerjaan rumah saya selesaikan dulu. Itu juga yang saya ajarkan sama anak-anak. Pokoknya PR dikerjain dulu. Kamu ngapain setelah itu, terserah. Tapi PR dikerjain dulu. Nah, kalau saya ngomong itu sama anak-anak saya, berarti saya juga harus mengerjakan hal yang sama dengan keluarga saya, dengan hubungan saya. Karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa berkhutbah atau saya tidak bisa melayani kalau hubungan saya dengan istri saya nggak benar. Saya nggak tahu tentang pendeta yang lain. Tapi kalau saya, setiap bahan saya, setiap bahan saya, saya tidak merasa dengan baik. Saya nggak merasa saya layak untuk melayani dalam keadaan seperti ini. Anda bisa lihat, saya tidak punya energi, saya tidak punya passion, saya tidak punya senang untuk melakukannya. Jadi, saya lebih suka melakukan kerjaan rumah saya dulu. Tapi, apa jika, ini adalah apa jika, apa jika, kalau misalnya, say, gembalanya atau salah satu dari pemimpinnya yang bilang, dalam situasi apapun kamu nggak boleh mundur dalam pelayanan kamu. Saya kurang setuju. Saya kurang setuju. Karena, kalau kamu sebagai prajurit terluka, kamu nggak bisa perang dengan baik. Anda harus mendukung dulu. Dan ada waktu untuk mendukung. Waktu Yesus melihat murid-muridnya ini terlalu senang dengan pelayanan, terlalu enak dengan pelayanan, sampai mereka lupa makan, Yesus kemudian suruh mereka istirahat. Padahal banyak orang datang kepada mereka masih untuk minta dilayani. Dan pelayanan nggak akan pernah selesai. Tetapi kalau kamu nggak atur pace kamu dengan baik, kamu akan berhenti sebelum waktunya. Jadi Yesus bilang ini, ini. Meskipun Yesus bisa menyembuhkan mereka, saya senang Al-Gita bilang Yesus suruh mereka istirahat dulu. Dan meskipun kemudian mereka pergi ke tempat yang tenang, banyak orang mengikuti mereka, kita lihat bahwa Yesus kemudian yang step up, dia yang melayani orang-orang itu, bukan murid-muridnya. Karena dia memang sudah suruh murid-muridnya istirahat. Kemudian kita lihat bahwa pada saat Yesus kemudian mengajar, murid-muridnya kemudian datang menyusul dia. Itu setelah murid-muridnya selesai istirahat, makan, bangun semua, tenaganya pulih, baru mereka nyusul Yesus. Waktu mereka nyusul Yesus, mereka kemudian lihat, wah ini hari sudah mulai malam. Pikiran yang sama kemudian muncul di diri mereka. Kemudian mereka kasih tahu Yesus, suruh mereka pulang supaya mereka makan. Ini kan sudah kemalaman, kamu mengajarnya kelamaan. Terus Yesus bilang, kamu yang harus kasih makan mereka. Itulah kemudian yang menyebabkan mujijat lima kutu roti dan dua ikan terjadi. Jadi ya, kalau menurut saya demikian. Ika. Itu bagus karena tidak banyak, saya maksudkan kadang ada orang-orang juga yang, bukan orang-orang, bagian dari ministri itu yang nggak mengerti, atau kasih pengertian dalam sisi itu gitu loh. dimana, kadang-kadang yang pelayanan pun, kita harus berhenti untuk memperbaiki apa saja yang kita terhadap sekarang. Saya gini, saya kasih tahu prakteknya dalam kehidupan saya. Pada saat saya lagi tidak berhenti dengan isteri saya, dan saya ada beberapa jadwal khotbah, saya akan delegasi itu ke orang lain. Itu memaksa saya untuk terbuka kepada orang lain. Jadi saya akan panggil salah satu teman saya. Saya bilang, kamu gantiin saya dong. Kan saya harus terbuka sama dia. Saya kan nggak bisa bohong. Saya harus terbuka. Saya tidak berhenti dengan isteri saya. Saya harus memperbaikannya. Dan pada saat itu, saya ada jadwal yang saya harus lakukan. Saya akan kasih tahu pada mereka bahwa kamu yang akan gantikan saya. Nah, kalau yang minta nggak mau, nggak bersedia, ya sudah. Tapi kebanyakan karena yang saya minta juga orang-orang yang saya latih, orang-orang yang saya mentor juga, kebanyakan mereka akan mengerti. Tapi itu memaksa saya untuk kemudian terbuka. Dan dengan terbuka saya bisa didoakan sama mereka. Dan terjadi sudah selama saya mengembalakan terjadi beberapa kali. Jadi, kita menutupi satu sama lain, kita mencintai satu sama lain, kita melihat satu sama lain. Kita lihat luka masing-masing. Dan itu yang menyebabkan kenapa respek kita satu dengan yang lain itu tinggi. Karena saya nggak mengajar kepada mereka bahwa saya seorang pemimpin yang nggak pernah salah, yang nggak pernah punya scar, yang nggak pernah ribut sama istri. Tapi saya terbuka, saya bilang, saya tidak ada yang baik dengan isteri saya sekarang. Dia begini-begini, saya begini-begini. Saya melakukan kesalahan. Tapi saya ingin mengembalikan hubungan saya dulu. Jadi, apa yang tidak Anda masuk, gantiin saya. Dan kebanyakan mereka akan bilang, Jangan risau, saya akan melakukannya. Biar saya tahu. Kita tanya ini dari sisi Pastor Lukas. Bagaimana Ika? Bagaimana Pak dengan itu Pak? Ini tambahan yang baik ini Pak, buat kita-kita ini yang melayani ini Pak. Saya setuju sekali bahwa kita perlu untuk memulai dari rumah dulu. Sementara ketika ada persoalan dalam pernikahan kita atau keluarga kita, maka kita harus belajar untuk selesaikan dulu pekerjaan rumah kita. Dan itu perlu keterbukaan dengan pemimpin dan juga teman-teman yang lain untuk kemudian, bukan berarti kemudian kita don't care. Yang penting saya ini kemudian, tapi seperti Pastor Jeff tadi, tetap seperti Daud ketika dia mau disuruh ayahnya pergi, domba-domba yang dia gembalakan itu dipercayakan kepada orang yang bisa dipercayakan. Jadi bukan berarti kemudian kita, lalu kemudian masa bodoh karena saya lagi punya persoalan, tapi tetap kita tanggung jawab kita. Kita bisa delegasikan, kita bisa terbuka untuk kita juga bisa didoakan. Dan saya bersyukur bahwa ini mengajar buat setiap kita, bagi semua yang bersama pada malam hari ini, bahwa pernikahan atau rumah tangga seorang hamba Tuhan, itu tidak berarti bahwa semuanya seti malekat, tapi banyak struggle-nya. Itu sebabnya saudara-saudara perlu mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara perlu juga belajar untuk memberikan sebuah support, pengertian, doa, maupun juga kata-kata yang bisa mengingkaris. Karena jujur, hari-hari ini saya juga banyak teman-teman hamba Tuhan yang sedang lelah, sedang burnout, bahkan sudah mau menyerah kalah, yang akhirnya saya mengingkaris mereka. Dan saya juga sendiri juga minta diingkaris, dan terima kasih buat Pak Sur Jeff, karena Pak Sur Jeff ini sering juga ngirim cuk-juk buat saya, sehingga kita bisa ketawa di chat, saling ngobrol, saya dikuatkan. Karena seringkali para hamba-hamba Tuhan itu tugasnya menghibur jemaat, menguatkan jemaat. Tugasnya hamba-hamba Tuhan adalah seti tempat sampah. Ketika jemaat punya persoalan seti sampah, maka counselingnya kepada hamba-hamba Tuhan. Sementara hamba-hamba Tuhan sendiri atau para pelayan Tuhan, bukan hanya kembali, tapi semua staff juga punya tugas masing-masing, yaitu tetap harus menjaga keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan mereka pribadi maupun keluarga. Jadi saya sendiri sarankan kalau memang ada masalah, terbukalah dengan pemimpin untuk dicarikan solusinya. Sehingga kalau memang perlu untuk digantikan oleh orang lain dulu sementara untuk supaya memfikskan dari pelayanan, supaya bisa jalan dengan baik. Dan sekali lagi, tidak ada pernikahan yang sempurna. Mari kalau Pak Sur Jeff saja, sebagai Mbak Tuhan, saya juga punya perang dalam pernikahan, maka saudara-saudara semua, mari jangan pernah putus asa dalam pernikahan kita. Mari kita belajar bagaimana solusi yang Tuhan sudah sediakan, termasuk dari pembelajaran kita malam hari ini, saya percaya memberi banyak insight buat kita. Oh ternyata salah kita begini. Ternyata saudara bisa juga baca buku-buku tentang pernikahan, dan tentang kotba-kotba tentang pernikahan, itu akan menolong kita. Saya sendiri sampai hari ini terus mau belajar, dan terus belajar tentang bagaimana menjadi seorang suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik, dan terutama saya bersyukur bahwa melalui pandemi ini saya juga banyak bertobat, karena di Father's Day kemarin, ternyata anak saya yang pertama, Jehuda, menuliskan sebuah artikel bahwa dia betul-betul happy, tapi karena pandemi ini saya tidak lagi perjalanan pelayanan ke Indonesia yang cukup lama, dan sebagainya. Itu membuat saya membuat sebuah komitmen bahwa kalau pandemi ini selesai, maka saya tidak akan mau lama-lama lagi waktunya untuk pelayanan ke Indonesia. Saya akan lebih menikmati dengan keluarga jasmani saya di rumah, maupun juga dengan keluarga rohani saya di gereja lokal. Sementara kalau ada yang mau minta pelayanan saya, toh masih ada banyak amba-bantuan lain, bukan berarti jual mahal, tapi saya akan selektif dan waktunya lebih pendek. Dan itu yang sebetulnya, Pastor Jeff sudah berkali-kali ngomong sama saya, kamu tidak kelamaan, hampir sebulan sekali jalan. Ini saya bersyukur bahwa melalui pandemi ini akhirnya membuat kita banyak bertobat, karena saya ingat bahwa Pastor Jeff selalu ngomong sama saya, hati-hati loh, pelayanan selalu akan ada. Tapi kalau sampai pernikahan kita atau keluarga kita bermasalah, maka pelayanan akan menutup pintu rapat-rapat. Karena mereka mendengar mungkin ada gosip atau masalah yang terjadi. Sementara ketika pernikahan kita, keluarga kita bahagia, maka pelayanan kemanapun selalu akan terbuka. Itu Ika. Dan mungkin pertanyaan terakhir buat Pastor Jeff, karena waktu ini. Ini tadi kita banyak bicara tentang hubungan suami istri. Sekarang kita mau tanya Ika sama Pastor Jeff, tentang orang tua anak. Pastor Jeff punya tiga orang anak, dan tentu perjalanan yang dihadapi. Apalagi generasi muda sekarang mengekspresikan isi hatinya beda dengan kita yang sudah generasi yang berbeda. Karena ada gap generasi dan sebagainya. Contoh Ika, kalau sampai zaman kita, orang tua masak terus tanya, gimana masakannya? Walaupun nggak enak, kita ngomong, enak. Kalau anak-anak muda sekarang ditanya, gimana masakan mama? Wek, wek. Nggak enak. Di sini kan kadang-kadang orang tua bisa tersinggung, marah, dan sebagainya. Sementara memang kita tahu bahwa cara mengekspresikan ini sekarang berbeda. Pastor Jeff, kira-kira tips apa? Struggle dan solusi yang harus dihadapi, khususnya untuk pengalaman dari Pastor Jeff tentang mendidik anak-anak ini? Apalagi di Amerika. Bisa nggak nyebut lagi nama, bisa manggil dengan nama pertama ke orang tuanya. Jadi, menurut saya ini sebagian juga dipengaruhi oleh budaya di mana kalian berada. Tapi nggak perlu merasa takut, atau nggak perlu merasa tidak dihormati. Kadang-kadang ada baiknya juga. Hanya anak-anak yang bisa jujur sama orang tuanya. Orang lain biasanya cenderung mengatakan yang tidak sebenarnya. Tapi anak-anak itu paling bisa. Anak saya yang paling kecil yang paling berani sama saya. Jadi bau. Atau dia bilang, sekarang gigi dulu dong. Dan memang betul yang dia ngomongin. Memang betul. Saya nggak perlu tersinggung, karena dia bicara realita. Bahkan saya bersyukur, saya mencoba melihat positifnya. Saya bersyukur bahwa dia kasih tahu, mulutmu bau nih. Kamu harus gigi. Jangan ngomong sama saya dulu. Kenapa kita harus tersinggung? Dan itu yang kita harapkan. Sebetulnya kita bisa belajar kepemimpinan banyak dari rumah. Kalau kita begitu di rumah, nanti dalam organisasi, baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam bisnis, kita nggak tutup kuping sama pendapat anak buah. Kalau anak buah kasih tahu hard truth, Pak, ini marketingnya nggak bagus. Makanya sellingnya nggak tinggi. Karena memang marketingnya jelek banget. Kalau kita marah dengar seperti itu, atau kalau kita nggak bisa dengar hal yang benar seperti itu, maka kita akan kesulitan. Salah satu yang menyebabkan kenapa banyak anak-anak muda itu tidak betah di gereja, karena mereka nggak bisa begitu. Mereka nggak bisa menjilat dalam tanda-tanda kutip. Mereka cenderung mengatakan apa adanya. Dan itu sebetulnya harus dianggap sebagai satu kelebihan, sebagai satu kelebihan yang generasi sebelumnya nggak punya. Generasi sebelumnya cenderung untuk asal Bapak senang, atau asal pemimpin senang, nggak berani ngomong the hard truth. Makanya gereja nggak bisa maju. Gereja-gereja yang seperti itu, atau bisnis, ataupun institusi yang seperti itu, tidak akan berkembang. Tidak akan banyak meraih anak-anak muda. Tetapi kalau kita berani untuk membuka telinga, untuk berani ngelan, ngelan hard truth, maka kita bisa menjadi opsi buat anak-anak muda untuk, ini beda, pemimpin yang satu ini beda. Diomongin kayak gini, dia mau dengerin. Diomongin kayak gini, meskipun keras, dia mau terima. Dia malah bersyukur. Ini kemudian menarik perhatian mereka. Dan ini kembali kepada stil pemimpin. Tapi penting buat gereja terutama, kalau kita nggak mau kehilangan anak-anak kita. Saya sedih beberapa teman saya karena anaknya sekarang sudah dewasa, malah anak-anaknya nggak ada yang di gereja sama sekali. Bahkan bukan nggak ada di gereja. Secara intensional, secara sengaja, mereka tidak mau berhubungan dengan apapun yang disebut pelayanan atau berbawa gereja. Mereka anggap itu sebagai satu musim yang, sudah, itu satu musim yang saya harus lewati. Sekarang saya musimnya berbeda. Bahkan ada yang jatuh cinta sama sesama jenis dan menikah. Ada yang di luar negeri. Ada dua yang saya tahu pasti. Ada yang kemudian sama sekali tidak mau tahu, bahkan sebetulnya punya talenta untuk memimpin pujian, nyanyinya bagus. Sama sekali nggak mau tahu tentang gereja, dan sekarang terjunkan diri di bidang entertainment full on. Bukan nggak boleh. Cuma itu disebabkan karena, ya itu tadi, karena orang tua yang nggak mau dengerin mereka, karena ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, ya anaknya tuh harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Karena kita ini keluarga pendeta, karena kita ini orang-orang yang melayani semua mata melihat kepada mereka. Yang melayani kan kamu. Anak-anak kamu kan belum tentu. Mereka mau jadi diri mereka sendiri. Mereka mau menyenangkan ketika mereka mempelajari dan mempelajari tentang Tuhan. Tapi bukan dipaksa, bukan dikasih standar yang terlalu tinggi, akibatnya nggak ada yang bisa mencapai standarnya. Kamu pokoknya sudah saat itu belum? Kamu sudah berdoa belum? Setelah pacar kita belum? Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh nonton ini, kamu nggak boleh dengerin ini. Setelah mereka menjadi dewasa, mereka bisa putuskan diri mereka sendiri, apalagi di Amerika. Mereka bilang, bye-bye. Itu adalah season yang saya harus lewati. Saya berhubungan itu. Tapi sekarang saya ingin menjadi sendiri. Saya ingin menikmati apa saja yang saya ingin. Apa yang terjadi? Dia kemudian akan memuaskan semua yang dia tidak boleh, orang-orang tuanya. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi, menurut saya, be real saja. Be real. Kesukaan mereka apa? Kita cenderung untuk duduk bareng. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jangan duduk seperti ini, tapi duduk seperti ini. Duduk di sampingnya bareng, tanya saja, kenapa kamu suka ini? Kenapa kamu suka lagu ini? Saya sering kali kalau saya naik mobil, anak saya langsung pegang remote control, langsung setel lagu yang saya nggak pernah dengar sama sekali. Saya lebih suka lagu-lagu lama. Bukan lagu pujian ini, lagu-lagu dunia. Dan saya mencoba untuk menikmati, saya nggak coba langsung bilang, kamu nggak boleh dengar ini, harus dirubah, harus channel rohani. Enggak. Saya mencoba untuk mendengarkan kata-katanya. Apa sih? Terus saya mau tanyakan, kenapa kamu suka lagu ini? Kata-katanya kah? Orang nyanyi-nyanyi kah? Nadanya kah? Apalagi anak-anak saya lumayan musikal. Karena menurut saya, saya ingin tahu, karena kata-katanya nggak bagus. Tapi mereka tahu kalau kata-katanya nggak bagus. Dia bilang, dad, chill. Bukan kata-katanya. Tapi memang enak aja. Dalam hati saya, memang enak sih lagunya. Cuma kata-katanya aja yang salah. Gitu loh. Ngerti nggak sih? Tapi itu adalah periode waktu. Dia nggak akan terus-terusan dengerin itu. Nggak mungkin lah. Tahun depan pasti dia udah lupa lagu itu. Karena ada lagu yang lain lagi yang akan mereka dengar. Ngerti nggak sih? Tapi kita udah parno duluan. Kita udah takut duluan. Gimana kalau itu? Menerawangi hatinya. Gimana kalau itu? Kemudian menyusupi pikirannya. Gimana kalau itu jadi kenyataan dalam hidupnya? Kita harus ngerti bahwa roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan kalau kita ada duduk di sampingnya, kita senantiasa menyertai dia. Kita kemudian jaga check and balance. Dia nggak akan kemana-mana. Dia akan bertumbuh tahu yang mana yang baik, mana yang tidak baik, berdasarkan pemikirannya sendiri. Bukan karena apa yang kita kasih tahu. Tapi kita ada di situ untuk memberikan advice. Kita ada di situ untuk memberikan nasihat. Kalau begini, mereka nggak akan takut. Saya setiap hari, sudah empat tahun ini, atau lima tahun ini, setiap hari baca Alkitab, saya mengambil satu ayat, saya kirim ke WhatsApp grup isinya tiga anak saya dan istri, setiap hari, sampai hari ini. Saya nggak pernah paksa mereka baca Alkitab, tapi saya kirim saja sama mereka. Setiap hari saya kirim. Berarti saya setiap hari harus baca Alkitab, dan mereka tahu saya setiap hari baca Alkitab, dan saya kirim ke mereka. Dan saya tahu, saya nggak pernah paksa mereka untuk baca, tapi mereka baca. Kadang-kadang saya cek. Saya bilang, Baca nggak yang dikirim kemarin atau hari ini? Baca. Bagus. Terima kasih. Itu saja. Nanti nggak maksud saya? Daripada saya tongkrongi dia, saya suruh dia untuk berdoa, saya suruh dia untuk baca Alkitab, saya suruh dia untuk ikut online service. Sekarang mereka mau ikut online service, ikut sendiri. Tentukan jamnya, tentukan jam sendiri. Bahkan kalau yang paling kecil, dia nggak mau lakukan yang lain sebelum online service duluan. Karena dalam pikiran dia, saya selesai ini dulu, kemudian saya selesai selanjutnya untuk saya. Kalau yang perempuan, beda lagi. Yang perempuan, nanti saja. Kalau sudah malam, semua orang tidur, saya baru berdoa online service sendirian. Karena saya ingin berdoa dengan Tuhan. Saya juga harus hormati dia punya. Tapi saya nggak bilang, ayo, semua satu keluarga harus duduk rame-rame di sini. Kita harus nonton dulu ini. Tapi itu kan kemauan Daddy sama ketua Mami. Bukan kemauan saya. Hati-hati di sini. Terutama kalau anak-anak udah mulai dewasa. Udah mulai bisa. Nggak lagi, cara pikirnya nggak lagi konkret, nggak lagi beton, tapi mulai abstrak, mulai penerbangan. Kita nggak bisa lagi dengan cara konkret, dengan cara instruksional, nggak bisa. Kita harus mengajar penerbangan. Ya diambil syukur nggak? Diambil ya sudah. Kalau nggak diambil jangan marah. Dan dia harus terima tanggung jawab. Kamu harus mulai belajar bertanggung jawab. Kalau ternyata nasehat papa atau nasehat mama kamu nggak ambil, kamu ambil nasehat orang lain, dan kamu beri konsekuensi. Kalau kamu kemudian salah, hasilnya nggak bagus, kamu harus beri konsekuensi. Kamu harus belajar untuk bertanggung jawab. Itu aja. Jadi intinya kita sebagai orang tua belajar masuk ke dunia mereka, sehingga akhirnya kita bisa memberikan space dan kesempatan untuk... Ingat ya, belajar ke dunia mereka, masuk ke dunia mereka bukan untuk jadi sok tahu. Masuk ke dunia mereka untuk mengerti mereka. Bukan untuk sok tahu sama mereka, bukan untuk terus menggurui mereka. Jadi teman aja. Jadi teman. Nah, ini sekarang Pastor Jeff, kira-kira dari tiga anak ini pasti unik karakter, dan kebiasaannya, dan kepribadiannya, dan sebagainya. Kira-kira ada perangkat yang pernah Pastor Jeff hadapi dengan salah seorang anak, lalu solusinya apa? Kira-kira kita akan ingin tahu, kalau tadi kan struktur dengan istri, sekarang dengan anak yang kita bisa belajar. Kira-kira. Katanya tadi pertanyaan terakhir ini. Ada apa lagi pertanyaan? Saya mau cerita, ada tentu. Saya nggak mungkin nggak ada. Setiap season ada. Setiap season ada. Pada saat mereka masih kecil, sekarang menjadi besar, dan lain sebagainya. Semua ada. Tapi saya masih ingat satu season di mana anak saya pergi ke pesta temannya, dan mereka nggak pulang-pulang. saya suruh mereka segera pulang, mereka bilang, nanti, 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 nanti. Dan saya cuma mau mengajar anak saya untuk hargai kata-katanya sendiri. Kalau kamu sudah janji sama saya, kamu pulang jam 11, umpamanya. Kamu harus menghargai perkataanmu sendiri. Dan jangan beritahu saya, kalau kamu jam 11 nggak muncul di rumah, jangan beritahu saya bahwa saya lupa, saya nggak bisa, atau masih belum pada pulang, jadi saya nggak bisa pulang. Setidaknya kamu bisa beritahu saya. Tapi jangan kemudian berbicara dan tidak melakukan apa-apa. Saya harus mengajar mereka untuk menghargai perkataan mereka sendiri. Pada saat itu mereka nggak pulang-pulang. Sampai jam setengah satu, kalau saya nggak salah. Ini dua yang pertamanya, ini yang gede pergi sama teman-teman. Saya tungguin, jadi waktu mereka pulang, saya berbicara dengan itu pertama kali. Karena saya perlu tahu bahwa ini saya nggak suka. Kamu masih ada di bawah. Selama saya masih jadi kepala rumah tangga di rumah ini, saya ke kepalanya. Dan kamu harus tunduk kepada apa yang saya katakan. Saya anakmu. Dan saya mau kamu belajar menghargai perkataanmu sendiri. Saya tanya kamu, kamu pulangnya berapa? Kamu bilang paling lambat jam 11. Tapi sekarang setengah satu. Dan kamu nggak beritahu saya apa-apa. Sebagai orang tua, apakah saya bisa tidur dengan tenang? Ya pasti nggak bisa dong. Saya kemana-mana. Dia bilang, tidak kamu percaya kami? Saya percaya kamu. Tapi kamu nggak memberi saya alasan untuk percaya. Jika kamu ingin saya percaya kamu, kamu harus memberi saya sesuatu yang menurut saya. Tapi kalau kamu menghargai perkataanmu sendiri, bagaimana saya bisa mempercaya kamu? Itu jadi pengalaman besar untuk mereka. Dan pada saat saya berkata, saya lebih senang perkataan Tuhan kepada Kain di kitab Kejadian. Kita harus berkata di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu yang Tuhan katakan sama Kain. Sebab berkataan pertama kali di depan pintu jauh lebih baik daripada dia sudah masuk ke dalam rumah. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka lebih susah untuk Anda berkata dengan itu. Tapi kalau baru di depan pintu, baru nonggol di depan pintu, dan Anda berkata dengan itu, maka akan lebih mudah. Jadi saya cenderung untuk berkata dengan itu pertama kali. Sehingga mereka tahu, oh, kita sudah serius sekarang. Kita tidak bisa bermain dengan ini. Ini garisnya. Ini adalah kebiasaan. Jadi itu tidak pernah terjadi lagi sampai sekarang. Tapi kalau kita tidak tarik garisnya, mereka jadi pikir, oh, ini bukan garis. Kalau di jalanan itu ada dua garis yang kita sama sekali tidak boleh berkata. Kalau satu garis masih oke. Tapi kalau putus-putus, kita boleh kapan saja belok. Tapi kalau sudah double strip, itu saja. Kadang-kadang kita sendiri yang tidak tegas di situ, kita kasih garis putus-putus. Kalau garis putus-putus, mereka bilang, ya, saya akan tetap di jalanan ini, tapi kalau saya mau, kapan saja saya bisa belok. Gitu saja menurut saya, Pak Lukas. Oke, luar biasa. Jadi harus ada juga ketegasan, kejelasan, batasan-batasan, yang kita orang tua harus juga bisa jelaskan kepada anak-anak, bukan dengan emosi, tetapi dengan sebuah ketegasan. Karena kita harus tahu perkembangan anak, anak itu sampai umur kira-kira masih 11-12 itu mungkin masih bisa secara konkret. Kasih instruksi, kasih ini. Tapi anak nggak akan terus punya konkret thinking. Dia akan mulai berkembang, itulah tandanya adolescence, mulai menjadi remaja, mulai bisa berpikir, mulai bisa reason. Pada saat mereka bisa reason, itu berarti otak mereka sudah mulai abstrak thinking. Pada saat itu kita nggak bisa lagi. Kita harus ikuti perkembangannya. Dengan memberikan opsi, memberikan nasihat, dan membiarkan dia untuk kemudian belajar bertanggung jawab untuk semua aksi atau keputusan yang dia buat. Well Pastor Jeffrey, terima kasih banyak untuk semua pelajaran dan berbagi yang kita bisa mendengar hari ini. Terima kasih banyak banget buat waktunya. dan saya percaya bahwa kita akan memiliki banyak sesi ya, Pastor Lucas di kedepannya nanti. Ada nggak pesan-pesan terakhir bagaimana untuk sesi ini? Untuk menjadi pasangan pernikahan yang menginspirasi? Pesan-pesan terakhir, Pastor. Dari siapa nih? Pastor Jeffrey. Oh dari saya? Saya akan cuma bilang begini, fight for your intimacy. Fight for it. Karena dunia ini, semua yang ada, semua yang kita kerjakan, mencoba untuk menjauhkan kita punya intimasi, menjauhkan kita punya kerugunan. Kesibukan, pelayanan, pekerjaan, apalagi di Amerika ya, nggak ada pembantu, nggak ada supir, semua harus dikerjakan sendiri. Jadi semua kesibukan kita itu menjauhkan kita satu sama lain. Tapi jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Harus secara intensional dekatkan diri satu sama lain. Jadi, kalau kita naik mobil itu kan ada dashboard ya. Dashboard itu kan seringkali harus kita perhatikan, karena dia ada kasih tahu banyak hal, olinya kurang, kasih tahu rem olinya kurang, ngasih tahu kapan harus di servis, ngasih tahu bensinnya masih ada apa enggak, dan lain sebagainya. Yang kita perlu lihat cuma dashboardnya saja. Kita nggak perlu pereksa benar-benar. Kita nggak perlu pereksa olinya, kita cuma perlu lihat dashboardnya saja. Jadi kita harus punya, dalam pikiran kita, kita harus punya dashboard sendiri, checkpoint. Apa yang masih merah, apa yang empty, apa yang sudah full atau empty, kita mesti punya check itu. Dan kalau itu sudah ada, lihat beberapa point, setiap orang berbeda-beda. Yang paling gampang adalah lihat, buat saya kalau bicara soal intimasi, yang paling gampang adalah lihat saja ada regularitas daripada pasangan suami istri memiliki seks. Buat saya, kalau dua bulan sekali, enam bulan sekali, dan lain sebagainya, ya berarti kalau buat saya, itu sudah dashboardnya sudah ada di empty. Gimana kita bisa? Karena Tuhan menciptakan seks untuk kita nikmati berdua, bukan cuma untuk menikmati, tetapi seks itu adalah di mana dua jadi satu, bukan cuma intimasi secara tubuh, tapi secara jiwa dan secara roh juga. Nah kalau itu nggak sering terjadi, secara intensional, secara regular, bagaimana kesatuan itu bisa terjadi? Tapi ingat, semua kesibukan kita menjauhkan kita satu sama lain setelah kita menikah. Benar nggak ya? Kita dijauhkan gitu. Capek lah, udah bosen lah, gitu-gitu aja lah, dan lain sebagainya. Akibatnya semakin lama semakin jauh. Dan saya kasih tahu, dengan bertambahnya usia semakin lama, maka secara hormonal dan secara fisik semakin susah. Jadi buat yang masih muda, jangan masih muda udah begitu, gimana tuh hanya nanti. Kalau kamu nggak punya intensitas, kamu nggak punya regularity, tapi kalau kamu punya regularity, kalau kamu jaga itu baik-baik, kamu punya intensitas yang benar, seminggu sekali atau seminggu dua kali, dan lain sebagainya. Kalaupun kamu udah tua, paling nggak dari seminggu dua kali, kalau kamu udah tua, ya paling dua minggu sekali. Itu masih cukup bagus, karena karena hormon kamu, karena karena metabolisme kamu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu baru umur 30-40-an dalam usia kamu, terus baru di bawah 10 tahun pernikahan, kamu udah 3 bulan sekali. Gimana nanti kalau kamu umur 50? Ya sama sekali, setahun juga nggak sekali, Pastor. Akhirnya apa? Akhirnya malah jatuh ke dalam pornografi, jatuh ke dalam prostitusi, atau mencari kepuasan sendiri dengan masturbasi, dan lain sebagainya. Jadinya malah nggak karu-karuan. Jadi kita harus menjaga keintiman. Karu untuk intimasi. Bukan cuma seks doang, tapi dalam hal yang lain juga. Dalam komunikasi, dalam kompromi. Karu untuknya. Karena kalau kamu nggak karu untuknya, gravitasi akan membawa kalian ke bawah. Pastor, itu adalah topik yang bagus untuk sesion seterusnya, Pastor. Karu untuk intimasi. Ya, Pastor Lukas. Mantap. Termasuk bagi para suami-suami, selesai hubungan seks dengan istrinya, jangan lupa say thank you. Terima kasih. Nanti kita atur, Pastor Jeff, untuk berikutnya fight your intimacy. Terima kasih. Saya percaya bahwa apa yang diajarkan dan dari sesi tanya-jawab, itu menolong banyak sekali buat kita semua. Saya harap kita bukan cuma menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku dari apa yang kita pelajari malam hari ini. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan kami berterima kasih buat kesempatan untuk kami terus diperlengkapi untuk belajar, berpengetahuan bagaimana pernikahan kami bisa menginspirasi, dimulai daripada kami lebih dulu Tuhan. dan mau menjaga dalam keluarga kami menjalankannya sesuai dengan hikmat dan juga kebenaran firmanmu. Dan biar Tuhan membawa kami kepada level lebih baik lagi sehingga pernikahan kami, orang tua dan anak juga menantu mertua, hubungan dengan ipar juga akan lebih baik lagi biar anugerahmu menyertai. Berkati Pastor Jeffrey, rahmat yang sudah memberkati kami malam hari ini. Engkau menjagai dengan kesehatan, hikmat, dan juga kelimpahan, dan juga setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan baik gereja JPCC, Tuhan terus akan menolong dan akan menyertai dengan ajaib. Terima kasih juga buat Tuhan untuk Ika, Pak Erwin, dan semua hamba-hambamu yang bergabung baik di Zoom maupun di Facebook Live maupun juga yang menyaksikan siaran ulang di YouTube. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan menyertai kami semua. Sekali lagi kami memberkati berdoa buat Indonesia juga. Tuhan tolong pulihkan Indonesia. Ampuni Tuhan setiap dosa kesalahan bangsa kami dan juga setiap kesalahan kami juga Tuhan biar Tuhan pemerintah Indonesia dengan semua rakyat bisa segera Tuhan melewati pandemik ini Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Berkati Tuhan, berkati Tuhan juga Amerika walaupun sudah menurun tingkat penyebaran tetapi biar kami tetap juga tidak lengah tetapi terus meningkatkan kewaspadaan kami dalam semua social distance dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Sekarang surah kasih Tuhan. Mari angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyatai saudara, memberkati saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Jangan pernah putus asa dalam menghadapi realita dalam keluarga kita bersama Tuhan dan hikmat dan pengetahuan yang kita pelajari Tuhan akan menolong kita sehingga keluarga pernikahan kita akan bisa menginspirasi jadi contoh dan teladan bagi banyak keluarga-keluarga yang lain yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan Amen, Amen, Amen. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Jeff. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.